Linlong tidak pergi sendirian, Liao Wan pergi bersamanya. Namun, Liao Wan tidak akan berada di sisi Linlong selamanya. Dia pergi bersama Linlong untuk mengatasi masalah yang ditinggalkan oleh keluargamu. Hanya setelah masalah itu teratasi barulah Liao Wan kembali ke keluarga Lin. Dalam beberapa hari terakhir, Liao Wan juga mendapat manfaat yang besar. Linlong secara khusus memilih dua keterampilan bela diri tingkat bumi tinggi yang sangat cocok untuknya dan memberikannya kepadanya. Dia mendapat banyak manfaat dan meneteskan air mata. Kita harus tahu bahwa tidak banyak keterampilan bela diri tingkat bumi tinggi yang cocok untuk Raja Bela Diri. Setiap hari, akan ada adegan orang-orang berebut keterampilan bela diri di benua Mutian. Meskipun Liao Wan juga memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi tinggi sebelumnya, dia hanya memiliki satu. Bagaimana dia bisa menjadi seperti Linlong, yang melemparkan dua kepadanya seolah-olah mereka bebas. Di saat yang sama dia bersyukur, Liao Wan tentu saja bersuka cita. Jika dia tidak cukup bijaksana untuk memilih untuk patuh, bagaimana dia bisa menerima manfaat sebesar itu. Alasan mengapa Linlong memberinya dua keterampilan bela diri itu adalah karena dia telah melakukan perbuatan baik dalam menyelamatkan keluarga Lin. Dia tahu jika Liao Wan tidak melangkah maju, mungkin Lin Kingshan akan mati di tangan Mutianying. Justru karena itu, Linlong memperlakukan Liao Wan sedemikian rupa. Kalau tidak, tidak peduli seberapa besar dia mengabaikan keterampilan bela diri itu, dia tidak akan memberikannya kepada Liao Wan. Tujuan pertama mereka adalah keluarga Mo. Dengan kekuatan Linlong, selain bantuan Liao Wan, mereka hampir dengan mudah membunuh keturunan langsung keluarga Mo. Setelah itu, Linlong bahkan menemukan buku-buku yang berhubungan dengan tubuh indah di ruang kerja Mutianying. Setelah memastikan bahwa buku-buku itulah yang membuat keluarga Mo serakah terhadap Su Ran Ran dan Su Qingqing, Linlong segera menghancurkan buku-buku itu. Melihat buku-buku berubah menjadi abu dalam kobaran api, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Jika buku-buku itu tersebar, masalah keluarga Lin di masa depan akan lebih besar dari masalah ini. Bagaimanapun juga, tubuh indah adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap kultifator kuat, apalagi sepasang tubuh indah dengan garis keturunan yang sama. Setelah menghilangkan semua masalah di masa depan, berita tentang keluarga Mo dibantai dan kematian Mo Tianying menyebar. Dua hari kemudian, tidak ada yang datang untuk membalas dendam terhadap Linlong dan Liao Wan, yang masih berada di klan Mo. Linlong tidak keberatan, karena ini sesuai ekspektasinya. Bagaimanapun, bahkan dengan kekuatan Mo Tianying, dia masih dibunuh oleh Linlong. Siapa yang berani membalas dendam? Bahkan jika mereka melakukannya, mereka pasti akan melakukannya di belakang punggungnya. Namun, bagaimana Linlong bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Karena mereka tidak mau datang, Linlong akan berusaha masuk ke rumah mereka. Dia ingin membiarkan orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Mo melihat orang seperti apa dia, Linlong. Karena mereka telah melakukan penyelidikan menyeluruh setelah tiba di sini, pada dasarnya mereka telah mengetahui kekuatan mana yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Mo, keluarga mana yang memiliki aliansi pernikahan, dan keluarga mana yang memiliki ahli. Pada hari kedua, dia dan Liawan membantai mereka untuk mencapai kekuatan yang disebut Sekte Serigala Harimau. Mereka berturut-turut mengalahkan sepuluh Marsial Lord dari Sekte itu, dan bahkan kepala Sekte pun terluka parah. Pada hari ketiga, mereka berdua dibantai ke dalam sekolah bernama Sekte tanpa bayangan. Mereka berturut-turut mengalahkan delapan tetua mereka, dan hal yang paling mempermalukan Sekte itu adalah kepala Sekte mereka bahkan tidak bisa mengambil satu telapak tangan pun dari Linlong. Pada hari keempat, mereka berdua dibantai ke dalam sekolah bernama Sekte Bulu Putih. Sekte itu memiliki hubungan paling dalam dengan keluarga Mo karena putri dari seorang tetua bermarga Liu di sekolah itu menikah dengan keluarga Mo. Sekte Bulu Putih adalah kekuatan terbesar yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Mo. Namun, setelah Linlong berturut-turut mengalahkan sembilan tetua Sekte, membunuh tetua bermarga Liu, dan melukai kepala Sekte dengan parah, tidak ada satu orang pun di Sekte tersebut yang berani menyebutkan dua kata, balas dendam. Mereka semua menganggup dan membungkuk saat mereka mengirim Linlong dan Liaowang keluar dari Sekte tersebut. Pada hari kelima. Pada hari keenam. Dalam enam hari, Linlong menyapu enam kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Mo. Sebagian besar dari enam kekuatan itu berada di dekat keluarga Mo, jadi tentu saja, hal seperti itu mengejutkan kota-kota sekitarnya. Namun, mereka hanya tahu bahwa dia telah membantai orang-orang dari keluarga Mo dan menyapu enam kekuatan, tetapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya orang itu. Ini adalah niat Linlong. Selain itu, Mo Tianying dan yang lainnya sebelumnya pergi ke kota Cusi secara rahasia, jadi tidak ada yang berpikir untuk menemukan petunjuk apapun darinya. Alasan mengapa Linlong melakukan ini secara alami karena dia tidak ingin keluarga Lin menjadi sasaran kekuatan itu. Terlebih lagi, kekuatan dahsyat yang dia tunjukkan secara alami telah menundukkan orang-orang ini. Dengan dia yang begitu kuat, siapa yang berani menggali lebih dalam? Siapa yang berani membalas dendam? Tentu saja, cara terbaik adalah melenyapkan kenam kekuatan itu secara alami. Namun hal ini tentu akan menimbulkan kemarahan masyarakat. Ketika saatnya tiba, akan sangat merepotkan jika Sekte Kuat terdekat bergabung untuk menghadapi Linlong. Bagaimanapun, membantai keluarga Mo tidak masalah, tapi membantai enam kekuatan yang tidak dianggap kecil adalah masalah besar. Oleh karena itu, Linlong berhenti di tempat yang seharusnya dan tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Setelah melakukan semua ini, Linlong meminta Liaowan untuk mengembalikan kekayaan keluarga Mo ke keluarga Lin. Sementara itu, dia menuju ke tujuan berikutnya. Ada jenis api spiritual yang memiliki energi mirip dengan api spiritual es dan api spiritual logam. Tempat ini disebut Kota Tiansing, dan merupakan salah satu tempat paling makmur di wilayah Tengah. Alasan utama mengapa Kota Tiansing dapat berkembang pesat adalah karena aliansi alkemis wilayah Tengah berlokasi di kota ini. Pada dasarnya, semua alkemis di wilayah Tengah akan datang ke Kota Tiansing untuk mengikuti tes bakat dan mendapatkan pengakuan dari aliansi alkemis. Kemudian, Alchemist Alliance akan memberi Anda sertifikasi berdasarkan kekuatan yang Anda tunjukkan. Dengan sertifikasi dan pengakuan dari Alchemist Alliance, tentu akan lebih mudah untuk mendapatkan pengakuan dari kekuatan yang kuat. Misalnya, Apoteker Zuo dan Apoteker Jian dari Kota Angin Hitam datang ke Kota Tiansing untuk mengikuti tes bakat. Apoteker Zuo seharusnya mendapatkan sertifikasi alkemis kelas 1, sedangkan Apoteker Jian seharusnya mendapatkan sertifikasi alkemis kelas 2. Selain mendapatkan pengakuan dari aliansi alkemis, para alkemis dari wilayah Tengah juga datang ke Kota Tiansing karena alasan penting lainnya. Mereka berharap mendapatkan petunjuk dari para alkemis yang kuat. Itu sudah cukup bagus untuk mendapatkan petunjuk dari alkemis kuat dari tempat lain. Jika mereka bisa mendapatkan petunjuk dari mentor aliansi alkemis, itu akan lebih bermanfaat. Mungkin, petunjuk seperti itu bisa memberi mereka wawasan yang tiba-tiba dan memungkinkan mereka untuk maju satu tingkat. Inilah alasan mengapa banyak alkemis datang ke Kota Tiansing. Kemudian, setelah 10 hari, Lin Long tiba di Kota Tiansing. Melihat kota yang akrab ini, Lin Long merasa sedikit emosional. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah mengunjungi tempat ini berkali-kali. Pada saat itu, karena bakatnya di bidang alkimia dan karakternya yang tegas dan gigih, dia mendapat pengakuan dari seorang mentor dari Alkemis Alliance. Di bawah bimbingan mentor itu, dia menjadi seorang alkemis yang kuat. Oleh karena itu, Lin Long secara alami memiliki perasaan yang mendalam terhadap tempat ini. N, selain itu, di kehidupan sebelumnya, ketika dia masih muda dan belum berpengalaman, dia pernah menjalin hubungan di sini. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya berada di aliansi alkemis sekarang. Dengan pemikiran itu, Lin Long mengungkapkan sedikit senyuman. Berjalan santai di jalanan, Lin Long memandangi bangunan-bangunan yang dikenalnya dan orang-orang yang datang dan pergi. Untuk sesaat, Lin Long linglung. Seolah-olah ini adalah kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, dia sangat mendambakan alkimia, tapi di saat yang sama, dia bingung. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Baru pada saat itulah dia pulih dari ketidakhadirannya. Pada saat ini, di depannya ada papan nama yang sangat besar dan menarik perhatian, Tian Singtaferen. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan banyak waktu dengan dia di sini. Mengapa saya tidak naik dan duduk? Siapa tahu, aku mungkin akan bertemu dengannya. Dengan pemikiran itu, Lin Long berjalan menuju kedai minuman. Kedai Tian Sing adalah salah satu tempat paling terkenal di kota Tian Sing. Alasan mengapa Tian Singtaferen terkenal bukan karena betapa mewahnya dekorasinya. Sebaliknya, dekorasinya sangat biasa, dan itu bukan karena betapa lesatnya anggurnya. Sebaliknya, pemabuk kaya yang terkenal di kota Tian Sing bahkan tidak datang ke sini. Alasan mengapa tempat ini terkenal adalah karena seorang wanita, seorang wanita cantik yang sering datang ke sini untuk makan tetapi tidak pernah membawa seorang pria bersamanya. Karena wanita ini, semua tuan muda bangsawan dari Vaksi berpengaruh di Stelarski City akan berbondong-bondong ke penginapan ini. Tidak hanya tuan muda bangsawan dari Vaksi berpengaruh di kota Stelarski, tetapi bahkan tuan muda bangsawan yang berada ribuan mil jauhnya dari kota Stelarski akan datang ke penginapan ini. Mereka tidak di sini untuk mencicipi anggur di kedai. Mereka di sini untuk bertemu wanita ini dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan bantuannya. Alasan mengapa tuan muda ini memandang wanita ini dari sudut pandang yang berbeda, selain kecantikannya dan temperamennya yang menakjubkan, itu juga karena identitasnya. Dia adalah satu-satunya murid perempuan dari Presiden Aliansi Alkemis kota Tianxing. Dia baru berusia 20 tahun, tapi dia sudah menjadi alkemis kelas 3 di usia yang begitu muda. Itu benar, seorang alkemis kelas 3 akan diperlakukan seperti harta karun oleh sekte besar manapun. Berteman dengan wanita seperti itu, menjadi orang kepercayaannya, memasuki aliansi alkemis, mendapatkan dukungan Presiden, dan akhirnya menjadi seorang alkemis yang tangguh. Ini adalah pemikiran di hati semua alkemis yang datang ke kota Tianxing. Tentu saja, itu juga merupakan pemikiran para tuan muda itu. Namun, setelah beberapa tahun, tidak ada seorang pun yang memiliki kesempatan untuk duduk satu meja dengannya. Setiap orang yang ingin memulai percakapan dengannya akan dengan sopan diminta pergi oleh gadis pelayannya. Karena identitasnya, tidak ada yang berani bersikap kejam di depannya. Justru karena itulah banyak orang merasa bisa memanfaatkannya. Tidak ada yang berani menjamin bahwa mereka adalah tipe yang disukainya. Sedemikian rupa sehingga beberapa orang dengan penampilan biasa dan keterampilan biasa-biasa saja juga ikut-ikut bersenang-senang. Mereka berpikir dalam hati, bagaimana jika dia buta dan menyukai mereka. Hari ini, meski masih pagi, kedai Tianxing berlantai 5 sudah dipenuhi orang. Tak satupun dari orang-orang yang masuk berbicara dengan keras. Sebaliknya, mereka berbicara dengan sopan. Kebanyakan dari mereka tampak seperti tuan muda yang anggun. Alasan kenapa mereka bersikap seperti ini adalah karena mereka tidak tahu kapan wanita itu akan muncul. Mereka ingin meninggalkan kesan baik di hatinya setiap kali dia muncul. Mereka paham betul kalau wanita ini suka pendiam dan tidak suka aktif. Lantai 1 terisi, lantai 2 terisi, dan lantai 3 juga terisi. Apalagi di gang, semua orang duduk tegak dengan kipas lipat di tangan. Pada akhirnya, Linlong duduk di tempat yang paling tidak mencolok di lantai 4 di mana wanita itu paling tidak menyadarinya. Pelayan, beri aku sepoci teh. Teh melati, mata air biasa cukup. En, juga, jangan gunakan cangkir teh. Beri aku cangkir anggur biasa, kata Linlong kepada pelayan yang datang sambil tersenyum tipis. Ketika mereka mendengar kata-kata Linlong, orang-orang di sekitarnya langsung mencibir padanya. Datang ke sini untuk minum teh. Apa aku salah? Nona Siin suka berkompetisi dalam minum, tapi orang ini sedang minum teh. Dia pikir akting sendirian akan menarik perhatian Nona Siin, tapi dia tidak tahu kalau Nona Siin paling membenci orang seperti ini. Ah, aku ingat, tahun lalu, ada seseorang yang menggunakan topless wine untuk minum. Dia berpikir bahwa dia akan menarik perhatian Nona Siin, tapi siapa sangka orang ini akan tersandung oleh gadis pelayan Nona Siin. Setelah dia jatuh ke tanah, selain jatuh tertelungkup, dia bahkan memecahkan topless anggur. Aku hampir mati karena tertawa saat itu. Saya juga ingat bahwa bukan hanya Anda yang tertawa saat itu. Semua orang di seluruh gedung tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, orang itu pergi dengan sedih. Pada akhirnya, dia bahkan tidak berani pergi ke sana. Aliansi alkemis untuk mengikuti tes bakat. Ketika orang-orang ini tertawa, mereka tidak menyadari bahwa tangan pelayan itu gemetar ketika mendengar kata-kata Linlong. Namun, dia tetap menjawab dengan hormat, Tuan, mohon tunggu sebentar. Kami akan segera menyiapkannya untuk Anda. 272. Saya ingin tahu apakah Nonasihin akan datang lagi hari ini. Tentu saja dia akan datang. Bahkan jika dia tidak datang pada hari lain, dia pasti akan datang ke Heavenly Start Aferen pada hari ini setiap bulan. Begitukah? Bagus sekali. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak berharap apapun. Tentu saja saya tidak punya ekspektasi apapun. Saya hanya, hanya ingin melihat Nonasihin. Sepertinya ada beberapa orang yang pergi untuk memulai percakapan dengannya dengan harapan besar tetapi kembali dengan tangan kosong. Saya mendengar bahwa Genius Alkimia dari Sekte Suanwu wilayah tengah kami, Si Kong Yu, datang ke Heavenly Start Aferen hari ini. Apa? Si Kong Yu dari Sekte Suanwu yang pasti bisa menduduki peringkat 10 besar dari semua kekuatan di wilayah tengah. Itu benar. Saya mendengar bahwa Si Kong Yu telah memperoleh kualifikasi untuk menjadi Alchemist kelas 3 dan sedang mencoba menjadi Alchemist kelas 4. Si Kong Yu baru berusia 24 atau 25 tahun, namun dia memiliki prestasi yang luar biasa. Dia benar-benar jenius dalam bidang Alkimia. Aku khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun saat Si Kong Yu datang. Orang-orang di sekitar Lin Long dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan dari Lin Long ke Si Kong Yu. Setelah membicarakan Si Kong Yu, suasana hati mereka jelas menjadi lebih sedih. Tepat pada saat ini, sebuah suara gembira tiba-tiba terdengar dari koridor depan. Eh, apakah itu kakak senior Sekte Suanwu? Si Kong Yu. Saya luohu dari Sekte Harimau Naga. Apakah kamu masih mengingatku? Ketika mereka mendengar ini, semua orang di lantai 5 mengalihkan pandangan mereka. Mereka melihat seorang pria muda dengan penuh semangat berbicara dengan seorang tuan muda anggun yang sedang duduk di meja dekat koridor. Apakah itu Si Kong Yu? Mendengar tentang dia tidak sebaik bertemu langsung dengannya. Dia nampaknya lebih tampan dari rumor yang beredar. Lihat, dia mengenakan seragam khusus aliansi alkemis. Terlebih lagi, ada tiga sulaman bunga di dadanya. Itu adalah simbol dari alkemis kelas 3. Saya khawatir orang seperti itu dapat memulai percakapan dengan Nona Siin hari ini. Untuk sesaat, orang-orang di lantai 5 mulai berbisik. Di bawah tatapan iri dan cemburu mereka, bahkan ada orang seperti luohu yang pergi mengobrol dengan Si Kong Yu dan mencoba menjalin hubungan. Lagi pula, meskipun mereka tidak mendapat kesempatan untuk memulai percakapan dengan Lin Siin, mereka masih bisa menjalin hubungan dengan Si Kong Yu. Dia langsung menjadi fokus perhatian semua orang. Si Kong Yu yang anggun tentu saja sangat bangga pada dirinya sendiri. Saat itu, pelayan sudah membawakan teh melatih yang dipesan Lin Long. Setelah menuangkan teh dan menyesapnya, Lin Long mengerutkan alisnya. Rasanya tidak enak. Dia segera menoleh ke arah pelayan yang hendak pergi dan berkata, Pelayan, teko teh ini rasanya kurang enak. Tambahkan lebih banyak rumput biru langit dan dedalu air ringan. Ini, setelah mendengar kata-kata Lin Long, pelayan itu jelas terkejut. Namun, dia segera menganggup dan berkata, Tuhan muda, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambilnya kembali dan menyeduhnya lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengambil teko yang baru saja dialetakkan dan berjalan kembali. Bocah ini benar-benar seorang yang aneh. Rumput biru langit, wilau air ringan apa, yang bisa diminum bersama teh. Mendengar perkataan Lin Long, orang-orang di sekitarnya mulai membenci Lin Long lagi. Tidak lama kemudian, pelayan membawakan sepoci teh lagi. Kali ini, setelah mencicipinya, Lin Long sedikit menganggupkan kepalanya. Rasanya sangat enak. Rasanya hampir sama dengan rasa di kehidupan sebelumnya. Dia di sini, dia di sini. Nona Siin ada di sini. Pada saat itulah keributan datang dari bawah. Orang-orang di lantai lima yang berada di dekat jendela buru-buru menjulurkan leher untuk melihat. Mereka melihat beberapa gadis pelayan mengawal seorang gadis muda yang sangat cantik di sepanjang jalan menuju Heavenly Star Tavern. Gadis muda ini memiliki senyuman sederhana dan anggun di wajahnya. Ditambah dengan penampilan dan sosoknya, dia tampak seperti peri yang turun dari surga. Dia membuat orang-orang merasakan kasih sayang yang lembut padanya, tapi mereka juga tidak bisa memaksakan diri untuk memiliki pikiran kotor. Meskipun dia hanya mengenakan seragam alkemis alliance biasa yang bahkan tidak memiliki sulaman bunga di area dadanya, bagaimana mungkin orang-orang di jalan dan tuan muda bangsawan di Heavenly Star Tavern tidak melihat bahwa dia adalah satu-satunya murid perempuan dari presiden aliansi alkemis, Lin Siin. Setelah gadis muda itu memasuki kedai minuman, para tuan muda bangsawan di kedai tersebut berperilaku lebih elegan dan nyaman. Mereka berharap mendapatkan bantuan Lin Siin. Beberapa dari mereka yang lebih berani bahkan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan mereka, bersiap untuk memulai percakapan yang sempurna di saat yang genting. Beberapa masih merenung sementara yang lain sudah mulai bergerak. Dari lantai satu hingga lantai empat, setidaknya ada delapan orang yang mencoba memulai percakapan. Delapan orang sepertinya merupakan jumlah yang kecil, namun delapan orang sekaligus, selama berhari-hari dan bertahun-tahun, bukanlah jumlah yang kecil. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang berani memulai percakapan pada dasarnya semuanya memiliki tingkat kemampuan dan status tertentu dan sangat percaya diri. Namun, sayang sekali orang-orang ini gagal. Hampir semuanya ditolak mentah-mentah oleh gadis pelayan di paling depan. Adapun Lin Xi'in, meskipun dia masih memiliki senyuman sederhana dan anggun di wajahnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah ditolak. Situasi seperti ini membuat 90 persen orang di lantai lima menyerah. Mereka yang tidak menyerah pada dasarnya juga kehilangan keberanian. Satu-satunya orang yang tidak menyerah dan sangat percaya diri mungkin adalah Si Kong Yu. Mendengar suara langkah kaki dari atas tangga, Si Kong Yu langsung berdiri sambil melambaikan kipasnya. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan dengan anggun ke puncak tangga dan menunggu. Ketika Lin Xi'in dan yang lainnya datang, dia menyapa mereka dengan wajah tersenyum dan berkata dengan sopan, Apa kabar, Nona Xi'in? Saya Si Kong Yu, guru junior sekolah Swan Wu. Saya ingin tahu apakah saya dapat mengundang Anda untuk mencicipi anggur dan mendiskusikan obat denganku hari ini. Astaga, Si Kong Yu ini secara tak terduga adalah guru junior sekolah Swan Wu. Mendengar perkataan Si Kong Yu, semua orang di sekitarnya tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka Si Kong Yu memiliki identitas seperti itu. Bukan saja dia adalah seorang jenius yang dikaruniai surga, namun dia bahkan memiliki status yang begitu tinggi sehingga mereka tidak dapat mengejarnya bahkan jika mereka mencambuk kudanya. Saat ini, mereka hanya bisa merasa iri dan cemburu di dalam hati mereka. Jadi itu Tuan Si Kong. Bagaimana saya berani menyusahkan Tuan Si Kong? Tuan Si Kong, pembicaranya adalah Lin Xi'in. Suaranya yang jernih dan merdu membuat orang-orang di sekitarnya merasa sangat nyaman. Namun, ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah Lin Xi'in secara tak terduga menjawabnya secara pribadi dan bahkan dengan cara yang begitu rendah hati. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang baru saja memulai percakapan tidak dapat menerima perlakuan seperti itu. Mungkinkah Si Kong Yu ini punya peluang? Untuk sesaat, pemikiran seperti ini muncul di benak setiap orang. Namun, mereka sama sekali tidak menganggapnya aneh. Bagaimanapun, status dan kekuasaan Si Kong Yu dapat dilihat semua orang. Si Kong Yu, yang juga merasa ada peluang, tersenyum lebih cerah. Dia telah membuat isyarat mengundang dan bahkan membuka mulutnya, Nona Xi'in, tolong. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata, tolong, suaranya tiba-tiba berhenti. Senyumannya juga membeku di wajahnya, membuatnya terlihat sangat malu. Karena di saat genting ini, Lin Xi'in tiba-tiba tersenyum dan berkata, Anda terlalu sopan, Tuan Si Kong. Saya sudah punya janji jadi maaf saya tidak bisa menemani Anda. Saya harap Tuan Si Kong bersenang-senang. Setelah berkata begitu, tanpa menunggu jawaban Si Kong Yu, dia sudah berjalan ke atas dengan ringan dan anggun. Heavenly Star Taveran ini tidak hanya memiliki lima lantai tetapi enam lantai. Lantai enam tidak dibuka untuk umum karena disiapkan khusus untuk Lin Xi'in. Meskipun Lin Xi'in mengatakan demikian, semua orang, termasuk Si Kong Yu, tidak percaya bahwa Lin Xi'in punya janji dengan siapapun karena dia telah mengatakan hal yang sama lebih dari sekali. Terlebih lagi, setiap kali dia mengatakan ini, dia sedang mencicipi anggur sendirian. Ini jelas merupakan penolakan yang memberinya jalan keluar dari situasi yang memalukan itu. Kalau begitu, saat nona Xi'in ada waktu luang, aku akan mengundangmu lagi. Si Kong Yu berkata dengan sangat malu. Di permukaan, dia masih terlihat anggun dan anggun, namun di dalam hatinya dia sudah sangat kecewa. Dia benar-benar tidak tahu apa kekurangannya. Saya sudah mengatakan bahwa meskipun Si Kong Yu ini sangat luar biasa, nona Xi'in tidak akan memperlakukannya secara berbeda. Melihat pemandangan seperti itu, beberapa orang tidak bisa menahan rasa sombongnya. Tentu saja, dia hanya berani mengatakan ini kepada teman-temannya dengan suara pelan. Setelah sampai ke lantai enam dan duduk di meja, Lin Xi'in berkata kepada seorang pelayan yang baru saja datang, pelayan, aturannya sama, teh melati. Jika para bangsawan di bawah mendengar ini, mereka mungkin akan tercengang. Lin Xi'in tiba-tiba datang ke sini hanya untuk minum teh dan bukan untuk mencicipi anggur. Nona Xi'in, saya khawatir teh melati hari ini tidak memiliki rasa yang sama seperti sebelumnya. Mendengar perkataan Lin Xi'in, pelayan itu berkata sambil tersenyum paksa. Apa, apakah Tuan Zuo tidak ada di sini? Lin Xi'in agak terkejut. Bukan itu, hanya saja akhir-akhir ini stok rumput biru langit sangat habis. Pelayan itu menjelaskan. Hanya saja ketika saya datang ke sini kemarin lusa, rumput biru langit yang tersisa masih cukup. Lin Xi'in mengerutkan kening. Jika kamu datang lebih awal, jumlah rumput biru langit akan cukup. Sayangnya, baru saja Tuan Muda juga datang untuk menaruh rumput biru langit, jadi, kata pelayan itu. Begitu mereka mendengar ini, Lin Xi'in dan yang lainnya, termasuk pembantunya, semuanya terkejut. Pantas saja mereka terkejut, karena pada dasarnya hanya mereka dan segelintir orang di Heavenly Start Aferen yang mengetahui bahwa rumput biru langit ditambahkan ke dalam teh melati. Melihat ekspresi mereka, pelayan pun tak bisa menahan keterkejutannya. Nona Xi'in, saya pikir andalah yang memberitahunya, dan dia bahkan menggunakan cangkir anggur untuk minum teh. Dia juga menggunakan cangkir anggur untuk minum teh. Lin Xi'in dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Pikiran yang sama segera muncul di benak mereka, yaitu, orang itu pasti menggunakan metode yang memalukan untuk mengetahui rahasia ini, dan kemudian ingin menggunakannya untuk menarik perhatian Lin Xi'in. Lin Xi'in paling membenci orang seperti ini, jadi ekspresinya segera berubah. Dia berkata kepada pelayan di sampingnya, Xiao Ling, katakan padanya, jangan gunakan metode seperti ini. Lin Xi'in secara alami marah, lagi pula, dia datang ke sini untuk minum teh rumput biru langit dan wilau air ringan yang diseduh oleh Master Zuo. Siapa sangka dia datang ke sini secara gratis karena orang itu? Alasan Lin Xi'in ingin meminum teh ini adalah karena hanya teh ini yang bisa menenangkan tubuhnya yang relatif lemah dan darah di tubuhnya selalu bergejolak. 273 Ketika mereka melihat pelayan Xiao Ling berjalan menuruni tangga dan menuju ke lantai 5, semua bangsawan di lantai 5 tercengang karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah nona Xi'in menyukai seseorang dan mengundangnya? Mungkinkah orang ini adalah aku? Mereka yang memiliki pemikiran ini segera menunjukkan sikap anggun yang seharusnya dimiliki oleh seorang tuan muda yang mulia. Kemudian, mereka semua memandang Xiao Ling dengan senyuman di wajah mereka. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah Xiao Ling tidak datang menjemput mereka. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke Lin Long. Tidak mungkin, mungkinkah tingkah laku orang ini yang tidak biasa telah menarik perhatian nona Xi'in. Jika saya tahu, saya akan meminta teh juga. Mereka yang baru saja mengejek Lin Long semuanya menyesalinya. Adapun yang lainnya, mereka semua bertanya-tanya mengapa Lin Xi'in menyukai orang seperti itu. Menurut mereka, mereka lebih memenuhi syarat untuk diundang oleh Lin Xi'in daripada Lin Long. Ini karena Lin Long tidak memiliki ciri khusus selain penampilannya yang tampan. Yang paling penting, Lin Long tidak mengenakan seragam khusus aliansi alkemis. Dia jelas hanya orang biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan mereka yang telah lulus ujian alkemis? Si Kong Yu, khususnya, mengutuk Lin Xi'in karena buta. Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Anda, tuan? Sementara semua orang memikirkan hal ini, pelayan Xiao Ling menatap Lin Long sambil tersenyum. Meskipun nona tidak senang dan tidak bahagia, dia tidak bisa datang dan memarahinya begitu saja. Setelah mengikuti Lin Xi'in begitu lama, dia telah belajar banyak etiket dan tentu saja tahu apa yang harus dilakukan. Nama keluarga ku Lin, dan nama ku Long. Lin Long berkata sambil tersenyum. Setelah memesan teh melati yang dibuat dari rumput biru langit dan willow air ringan, dia sudah tahu ini akan terjadi jadi dia tidak peduli. Jadi itu tuan Lin. Saat ini, ekspresi Xiao Ling tiba-tiba berubah. Nona memintaku datang hanya untuk memberitahumu bahwa Nona tidak suka teh. Meskipun kata-kata Xiao Ling membuat semua orang merasa aneh, mereka secara alami melihat ketidakpuasannya terhadap Lin Long. Segera, semua orang menghela nafas lega. Saya tahu itu, bagaimana anak nakal yang tidak biasa ini bisa disukai oleh Nona Xi'in. Lihat, apakah dia sudah diberi pelajaran? Itulah yang dipikirkan orang-orang di sekitar Lin Long. Apakah begitu? Melihat Xiao Ling, Lin Long berkata sambil tersenyum, katakan pada nonamu bahwa dia tidak menginginkan dedalu air ringan, melainkan bunga tanpa malam. Mem, jangan khawatir, aku akan memberitahu nonaku. Meskipun dia mengatakan itu, wajah Xiao Ling masih tegang. Siapapun tahu bahwa kata-kata Xiao Ling hanyalah basa-basi. Dengan itu, Xiao Ling berbalik dan berjalan kembali ke atas. Sepertinya hari ini bukan waktu yang tepat. Setelah senyum tipis muncul di wajahnya, Lin Long berdiri, meletakkan sebatang perak di atas meja, dan melayang pergi. Meskipun beberapa orang tidak menyukai Lin Long, mereka tidak berani melakukan apapun padanya karena mereka tidak mengetahui latar belakangnya. Bagaimanapun, Stellarsky City adalah tempat dengan harimau yang meringkuk dan naga yang tersembunyi. Meskipun dia merasa Lin Long hanya melakukan aksi, Xiao Ling masih mengulangi kata-kata Lin Long setelah kembali ke lantai enam. Dia awalnya berpikir bahwa rindu mudanya pasti tidak akan mempedulikannya. Siapa sangka setelah mendengar kata-katanya, Lin Xi'in akan segera berdiri dan berkata dengan suara mendesak, Xiao Ling, cepat undang tuan muda itu ke atas. Tidak, lebih baik aku pergi sendiri. Nona, ada apa? Semua pelayan terkejut, tidak tahu apa yang terjadi pada Lin Xi'in. Saat mereka terkejut, Lin Xi'in sudah berjalan menuruni tangga. Segera, para pelayan mengikuti di belakangnya. Melihat Lin Xi'in buru-buru menuruni tangga, kerumunan itu tentu saja terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi yang membuat Lin Xi'in begitu gugup. Kemudian, mereka menemukan bahwa Lin Xi'in dan yang lainnya sedang berjalan lurus menuju tempat Lin Long duduk. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Lin Xi'in dan yang lainnya datang untuk Lin Long? Berpikir bahwa Lin Long telah menyinggung Lin Xi'in dan dia mencari masalah, seseorang yang memiliki pemikiran seperti itu segera berdiri. Nona Xi'in, apakah bocah itu melakukan sesuatu yang buruk? Apakah Anda ingin kami menjaganya? Meskipun saya, Hao Wu Fang, tidak terlalu kuat, merawatnya tetaplah mudah. Ini adalah kesempatan untuk berhubungan dengan Lin Xi'in dan mendapatkan kesan baik darinya, jadi bagaimana dia bisa melewatkannya. Saat dia memimpin, tujuh atau delapan orang lainnya segera berdiri, berjuang untuk menjadi yang pertama melakukannya. Mereka semua menepuk dada, ingin membantu Lin Xi'in memberi pelajaran pada Lin Long. Hanya karena dantian rekod Lin Long menyembunyikan kekuatannya sehingga mereka berani mengatakan hal seperti itu. Kita harus tahu bahwa Lin Long adalah seorang martial lord, bahkan jika mereka diberi sepuluh nyali, mereka tidak akan berani berdiri. Melihat orang-orang itu, Lin Xi'in menghela nafas ringan. Tuan, Anda salah paham. Xi'in tidak memiliki konflik dengan Tuan Lin itu. Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal kepadanya. Mendengar kata-kata itu, tujuh atau delapan orang yang berdiri langsung menjadi malu. Bagaimana mereka bisa mengharapkan kesalahan seperti itu terjadi? Ketika yang lain mencibir orang-orang itu di dalam hati mereka, mereka juga takjub tanpa henti. Mereka tidak mengerti apa yang istimewa dari Lin Long sekarang sehingga dia bisa membuat Lin Xi'in mengatakan hal seperti itu. Kita harus tahu bahwa dengan status dan kekuatan Lin Xi'in, dia tidak perlu meminta bantuan. Melihat betapa cemas dan tidak sabarnya Lin Xi'in, mungkinkah itu ada hubungannya dengan alkimia? Apakah Lin Long seorang alkemis yang sangat kuat? Mungkinkah kekuatan di belakang Lin Long sangat kuat, begitu kuat sehingga Lin Xi'in tidak punya pilihan selain meminta bantuannya? Dalam sekejap, segala macam tebakan muncul di hati mereka. Saya ingin tahu apakah ada Tuan yang tahu ke mana Tuan Lin pergi. Lin Xi'in bertanya lagi. Ini. Segera, para bangsawan di tempat kejadian bergumam pada diri mereka sendiri. Baru saja, pikiran mereka pada dasarnya terkonsentrasi pada Lin Xi'in. Siapa yang akan memperhatikan Lin Long, yang tertinggal di tengah jalan? Tentu saja, orang-orang itu menyesalinya karena ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan bantuan Lin Xi'in. Lin Xi'in tidak mengambil hati ketika dia melihat orang-orang itu tidak dapat menjawab. Selain menjadi satu-satunya murid perempuan dari Presiden Aliansi Alkemis, dia juga memiliki identitas lain, wanita muda dari keluarga Li. Keluarga Li juga merupakan klan yang relatif besar di kota bintang surgawi. Mengandalkan kekuatan dan klan seperti itu, tidak sulit menemukan seseorang di kota bintang surgawi. Setelah itu, dia membawa beberapa gadis pelayan dan bergegas pergi. Tentu saja, para bangsawan yang tinggal di Heavenly Star Taverance sangat kecewa. Awalnya mereka mengira bisa melakukan percakapan yang menyenangkan dengan Lin Xi'in, tapi siapa sangka akan berakhir seperti ini? Di antara mereka, si Kong Yu adalah yang paling marah. Hingga saat ini, dia masih belum bisa memahami kesenjangan antara dirinya dan Lin Long. Lin Long, kan, selama kamu berada di kota bintang surgawi, aku, si Kong Yu, pasti akan menemukanmu dan mengalahkanmu. Aku akan membiarkan Nona Muda Xi'in melihat dengan jelas bahwa dia memilih orang yang salah, pikir si Kong Yu dalam hatinya. Tentu saja, Lin Long tidak mengetahui hal-hal ini. Setelah meninggalkan Heavenly Star Taverance, dia berlama-lama di jalanan sebelum menuju ketujuannya di Heavenly Star City, Alchemist Alliance. Jika dia ingin memasuki alam rahasia dengan api roh dan mendapatkan api roh, dia harus mendapatkan kualifikasi alkemis. Hanya dengan diakui oleh Alchemist Alliance barulah dia memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia. Aliansi alkemis terletak di wilayah paling berkembang di kota bintang surgawi. Itu menempati area seluas lebih dari seratusmu. Namun, Lin Long mengingat sejarah aliansi alkemis dengan sangat jelas. Ketika aliansi alkemis pertama kali didirikan di wilayah tengah, skalanya tidak terlalu besar. Ketika reputasinya meningkat dan mempengaruhi dunia alkimia di wilayah tengah dan bahkan benua kekacauan surgawi, skalanya berkembang dari halaman ke skala saat ini. Tempat yang awalnya terpencil ini juga menjadi berkembang pesat karena banyaknya alkemis yang datang dan pergi. Lin Long telah tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama, jadi dia tentu akrab dengan aliansi alkemis. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk memimpin dan tiba di area pendaftaran aliansi alkemis. Orang yang mendaftar hari ini adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia pertengahan 20-an. Ekspresinya sangat serius, seolah-olah seseorang berhutang banyak padanya dan belum mengembalikannya. Ketika dia melihat Lin Long berjalan mendekat, dia dengan santai melemparkan pena dan kertas. Tentu saja, jika dia tahu bahwa orang di depannya adalah seorang alkemis yang kuat, dia pasti akan menyesali tindakannya tanpa henti. Lin Long tidak keberatan. Dia mengambilnya dan mulai menuliskan informasi dasarnya. Nama, Lin Long. Usia, 19. Sekte atau Faksi, Sekte Matahari Ungu. Tentu saja, dia tidak akan dengan jujur menuliskan nama Cusi Zen. Jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi masalah berbahaya bagi anggota klannya. Sama seperti bagaimana dia menghadapi klan Mo, dia tidak akan begitu saja mengekspos klannya. Setelah dia selesai menulis, Lin Long menyerahkan kertas itu. Orang lain bahkan tidak menoleh dan berkata, ujian berikutnya akan dilakukan di pagi hari dalam tiga hari. Saya harap Anda dapat tiba tepat waktu di Alchemist Alliance. Lama tidak bertemu, Guru. Sekarang saya telah datang ke aliansi alkemis, setidaknya saya harus menemui guru saya terlebih dahulu. Setelah keluar, Lin Long segera berjalan menuju area tertentu dari Alchemist Alliance. Di kehidupan sebelumnya, gurunya telah menunjukkan kebaikan kepadanya, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Jika bukan karena gurunya, dia tidak akan menjadi seorang alkemis yang kuat di kehidupan masa lalunya, tidak peduli betapa berbakatnya dia. Adapun alamat gurunya, Lin Long tentu saja sangat mengenalnya. Mengikuti deretan bangunan, dia dengan cepat sampai di luar taman. Setelah jeda sebentar, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke taman. Di bagian terdalam taman, ada beberapa rumah yang tampak biasa saja. Disinilah gurunya tinggal. Selain sebagai kediaman gurunya, ini juga merupakan laboratorium gurunya. Dalam ingatan Lin Long, gurunya sepertinya tidak meninggalkan tempat ini di kehidupan sebelumnya. Ketika dia tidak terlalu jauh dari rumah-rumah ini, Lin Long yang awalnya tenang menjadi sedikit gelisah. Reaksi Lin Long sangat normal. Di kehidupan masa lalunya, sejak dia meninggalkan aliansi alkemis untuk terakhir kalinya, dia tidak bertemu gurunya. Kalau dipikir-pikir, seharusnya sudah sekitar 20 tahun. Namun, Lin Long segera merasa lega. Gurunya jelas lebih muda dari sebelumnya. 274. Orang ini berusia 30-an dan tampak sangat kekar. Dia memiliki ekspresi galak di wajahnya. Lin Long sangat akrab dengan orang ini. Dia adalah salah satu murid gurunya di kehidupan sebelumnya. Dia bisa dikatakan sebagai kakak bela diri tertua Lin Long, Cao Siuki. Dia tahu bahwa meskipun seniornya yang besar itu berpenampilan galak, sifatnya sangat baik. Jadi, Lin Long tidak keberatan sama sekali. Terlebih lagi, seniornya yang besar jelas-jelas tinggal di luar ruangan untuk membantu gurunya mengawasi mereka. Dia mencegah orang lain masuk secara acak dan mengganggu gurunya yang sedang melakukan eksperimen. Kekuatan Cao Siuki juga tidak lemah. Dia memiliki kekuatan Marsial Lord tahap akhir. Selain penampilannya yang garang, orang yang bertugas menjaga ketertiban di luar ruangan biasanya adalah dia. Akhirnya, ada satu hal lagi. Bakatnya di bidang alkimia tidak terlalu menonjol. Setelah bertahun-tahun di bawah pengawasan gurunya, dia hanya memenuhi syarat untuk menjadi alkemis peringkat dua. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Lin Long tidak berbicara, Cao Siuki berbicara dengan wajah galak lagi. Senior, Nama saya Lin Long. Saya datang ke sini untuk mengunjungi Guru Kong Si. Lin Long dengan ringan tersenyum dan berkata, Guru Kong Si tidak menerima kunjungan seperti ini. Jika Anda ingin bertemu dengannya, pergilah ke area pendaftaran aliansi dan daftar untuk ujian. Mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk melihatnya dengan cara itu. Cao Siuki berkata dengan wajah dingin. Kamu ingin langsung berkunjung ke Guru Kong Si. Kamu bermimpi. Saat itu, dengusan dingin datang dari kiri di depannya. Yang berbicara adalah seorang pemuda dengan wajah penuh arogansi. Saat itu, dia sedang berdiri di samping kursi panjang. Di kursi panjang itu duduk seorang lelaki tua berusia di atas 50 tahun dan seorang lelaki parubaya berusia sekitar 40 tahun. Lin Long tidak melihat mereka karena dia terhalang oleh pepohonan. Namun, kekuatan spiritualnya yang kuat telah mendeteksi bahwa ada tiga orang di arah itu. Mereka bertiga mengenakan seragam Alchemist Alliance. Seragam pemuda itu memiliki sulaman tiga bunga, sedangkan dua lainnya tidak ada sulaman bunga di dadanya. Namun, bahkan tanpa melihat itu, Lin Long tahu bahwa mereka adalah alkemis dengan kekuatan yang lebih kuat daripada pemuda itu dari atmosfer khusus yang mereka keluarkan. Selain itu, lelaki tua itu adalah orang berpengaruh di aliansi alkemis karena dia adalah ketua aliansi alkemis. Lin Long tidak mengenal pria muda dan pria parubaya itu, tapi mereka jelas bukan orang biasa yang bisa ditemani oleh presiden secara pribadi. Lin Long menerima informasi itu dengan sekali pandang. Namun, dia tidak merasa terganggu dengan perkataan pemuda itu. Itu bukan karena dia tidak ingin menimbulkan masalah, tapi karena dia sama sekali tidak peduli dengan pemuda itu. Ketika dia melihat bahwa Lin Long sebenarnya mengabaikannya, ekspresi pemuda angku itu tanpa sadar berubah. Namun, sepertinya karena kedua tetua berada tepat di sampingnya, dia menahannya dan hanya menatap Lin Long dengan kejam. Ada apa, adikku, apakah kamu masih tidak ingin pergi? Chao Siuki bertanya dengan cemberut ketika dia melihat Lin Long masih tidak berniat pergi meskipun ada sinyalnya. Setelah mengatakan itu, dia tampak seperti ingin segera mengusir Lin Long. Lin Long mengeluarkan formula dari sakunya dan menyerahkannya pada Chao Siuki. Dia berkata, berikan formula ini kepada guru Kongzi, dan dia akan mengizinkan saya masuk. Ketika dia melihat Lin Long benar-benar mengeluarkan formula dan berbicara dengan cara yang sangat arogan, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dengan nada menghina. Menurutnya, Lin Long hanya menuruti fantasi. Formula macam apa yang bisa diambil oleh seorang pemuda biasa yang akan membuat seorang alkemis sekuat itu memandangnya dari sudut pandang berbeda. Ini hanyalah sebuah cerita fantasi. Chao Siuki memikirkan hal yang sama di dalam hatinya. Namun, ketika dia melihat formula Lin Long sangat rapi dan enak dipandang, dia tetap menerimanya. Dengan sekali pandang, dia langsung tercengang. Ini karena pil obat yang dapat disuling oleh formula ini adalah sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami oleh gurunya. Mungkinkah formula ini benar-benar digunakan untuk menyempurnakan pil Heaven Clear ini? Pikiran ini tanpa sadar muncul di benak Chao Siuki. Dia tahu bahwa gurunya telah menghabiskan entah berapa banyak waktu dan berapa malam tanpa tidur yang dialami untuk menyempurnakan pil jernih surga ini. Namun, karena formula di tangannya agak kurang lengkap, dia masih belum mendapatkan hasil apapun. Terlebih lagi, saat ini, gurunya sedang meneliti pil Heaven Clear ini. Heaven Clear Pil bukanlah pil obat dengan efek obat yang sangat istimewa. Alasan mengapa Kongzi begitu gigi adalah karena di benua mutian, karena formula aslinya tidak lengkap dan langkah penyempurnaannya yang rumit, Heaven Clear Pil dianggap telah hilang selama beberapa ratus tahun terakhir. Tidak ada satupun alkemis yang bisa menyempurnakan pil ini. Sebagai guru dari aliansi alkemis dan seorang alkemis yang percaya bahwa dia sangat berbakat, bagaimana dia bisa membiarkan situasi seperti ini terus berlanjut. Jadi, selama 10 tahun terakhir, dia telah meneliti pil Heaven Clear ini. Namun, sayang sekali dia masih belum bisa memahaminya sampai sekarang. Bukan hanya dia, banyak alkemis yang juga mengambil inisiatif untuk memecahkan pil Heaven Clear ini, namun mereka juga tidak berdaya. Jadi, ketika dia melihat formulanya tampak sangat lengkap, Chow Siu Kyi tentu saja terkejut. Tunggu sebentar, aku akan pergi dan memberi tahu guruku. Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu jawaban Linlong dan langsung berjalan menuju sebuah ruangan. Jika tiga orang di sisi lain melihat bahwa ini adalah formula dari Heaven Clear Pil, mereka mungkin akan lebih terkejut daripada Chow Siu Kyi. Ini karena mereka lebih kuat dari Chow Siu Kyi dalam hal alkimia, jadi mereka secara alami memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Heaven Clear Pil. Namun, ketika mereka kebetulan berdiri di depan Chow Siu Kyi, bagaimana mereka bisa melihat kata-kata di rumusnya? Karena itu, mereka hanya sedikit penasaran mengapa Chow Siu Kyi begitu terkejut saat melihat formula yang diberikan Linlong padanya. Karena kemampuan alkimia Chow Siu Kyi lebih lemah dari mereka, mereka tentu saja tidak terlalu memikirkan keterkejutan Chow Siu Kyi. Faktanya, pemuda itu bahkan merasa bahwa Chow Siu Kyi hanya ditipu oleh Linlong. Setelah beberapa lama, Chow Siu Kyi buru-buru keluar kamar. Dia masih berjalan ke arah Linlong. Pada saat ini, Presiden Persatuan Alkemis, Luo Hong, tidak bisa duduk diam. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Chow Siu Kyi, Siu Kyi, apa yang gurumu lakukan? Bukankah dia sudah selesai? Tuan G dan aku telah menunggu begitu lama. Bukankah pantas baginya untuk menghentikan apa yang dia lakukan? Sebagai Presiden Serikat Pekerja, Luo Hong tentu saja marah ketika dia secara pribadi datang mengundang Kongsi. Namun, dia diblokir di depan pintu selama hampir satu jam. Meskipun Kongsi berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam bidang alkimia, meskipun Kongsi memiliki temperamen yang aneh dan tidak akan menyerah sampai dia menyelesaikan eksperimennya, dia tetap menjadi pemimpin asosiasi. Dia hanya datang setiap 10 tahun sekali. Jika dia diblokir di luar seperti ini, dimanakah wajahnya? Faktanya, jika Tuan G tidak berulang kali memintanya untuk mengundangnya, jika G Siang Ming bukan pemimpin sekte dari sekte meteor langit dan seorang alkemis yang kuat, dia tidak akan datang mencari masalah. Siapa sangka Kongsi akan tetap berbuat sesuka hatinya setelah mendengar bahwa itu adalah Luo Hong dan pemimpin sekte-sekte meteor langit, Luo Hong menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. G Siang Ming adalah seorang tamu. Dia masih bisa menahannya, tapi Luo Hong, sebagai Tuan Rumahnya, tidak bisa. Melihat Luo Hong sedikit marah, Cao Siuki segera menghentikan langkahnya dan berkata dengan canggung, Presiden, saya minta maaf. Guru saya meminta Anda untuk menunggu lebih lama. Dia akan menerima Anda setelah dia bertemu Linlong. Sebagai murid Kongsi, Cao Siuki mengetahui sifat gurunya. Oleh karena itu, meskipun Presiden akan menjadi marah, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata Kongsi. Apa, apa yang dimaksud dengan Kongsi? Mendengar ini, Luo Hong meledak. Kongsi sebenarnya telah bertemu dengan pemuda tak dikenal ini terlebih dahulu dan kemudian menerimanya. Jelas sekali dia tidak menghormatinya, Sang Presiden. Jika tidak ada orang di sekitar, itu akan baik-baik saja. Namun, ada seseorang seperti G Siang Ming. Bagaimana dia bisa menampilkan wajah lamanya? Luo Hong bukan satu-satunya yang marah. Bahkan wajah G Siang Ming pun sedikit jelek. Dia adalah pemimpin sekte yang bermartabat. Dia telah menurunkan statusnya untuk menunggu lama di sini. Namun, dia tidak bisa dibandingkan dengan pemuda biasa. Perlu diketahui bahwa sekte meteor langit miliknya bukanlah sekte biasa. Itu adalah kekuatan besar yang bisa menimbulkan gelombang di benua langit caotik. Kalau tidak, mengapa Presiden Aliansi Alchemis menemaninya ke sini? Dia mengagumi pengetahuan dan pengalaman Kongsi. Dia ingin berkonsultasi dengannya tentang beberapa masalah yang baru-baru ini dia temui dalam alkimia. Siapa sangka dia akan dipandang rendah? G Siang Ming juga semakin marah ketika dia memikirkannya. Namun, karena Luo Hong sudah menyatakan ketidakpuasannya, dia tetap menahannya. Dia ingin melihat apa yang dikatakan pemuda di depannya. Meskipun Cao Siuqi memiliki ekspresi yang galak dan sangat kuat, bagaimana dia bisa menahan tekanan yang dipancarkan dari tubuh Luo Hong? Saat dia berbicara, suaranya sudah bergetar. Presiden, aku minta maaf. Guruku pasti punya alasannya. Jadi tolong jangan mempersulitku. Setelah mendengar perkataan Cao Siuqi, dada Luo Hong naik turun. Dia benar-benar ingin segera masuk, tetapi ketika dia memikirkan konsekuensinya, dia akhirnya menahan amarahnya. Bagus, sangat bagus. Saya ingin melihat alasan apa yang dimiliki Kong Siuqi. Jika dia tidak memiliki alasan yang memuaskan saya, saya akan mengurungnya di pagoda hati murni selama setahun. Luo Hong berkata dengan kejam. Jika itu orang lain, dia akan langsung mengeluarkan mereka dari aliansi alkemis. Namun, bagaimana dia bisa mengeluarkan bakat seperti Kong Siuqi? Tentu saja, dia akan menggunakan hukuman sebagai prioritasnya. Selain itu, dia tahu bahwa bagi seseorang yang memandang studi alkimia sebagai hidupnya, pengurungan tidak diragukan lagi merupakan hukuman terbesar. Setelah dia selesai berbicara, Luo Hong dengan marah duduk kembali di bangku cadangan. Meskipun Ge Xiangming juga marah, apalagi yang bisa dia katakan karena Luo Hong sudah berbicara begitu kasar. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengikuti Luo Hong dan duduk kembali. Adapun pemuda itu, dia hanya berani meremehkan Lin Long yang tampaknya lemah. Beraninya dia mengutarakan pendapatnya di depan ahli seperti itu. Ketika dia melihat situasi ini, Cao Siuqi yang merasa lega, buru-buru memanggil Lin Long dan mengikutinya ke kamar. 275 Ini adalah ruang alkimia yang sangat besar, dan ada banyak benda yang menumpuk di dalamnya. Namun, barang-barang tersebut ditumpuk dengan tertib. Berbeda dengan kerapian ini, ada seorang lelaki tua berdiri di depan meja eksperimen di tengah ruang alkimia. Rambut dan janggutnya yang beruban terlihat berantakan, seolah sudah bertahun-tahun tidak dirawat. Saat ini, dia jelas telah menghentikan eksperimen yang sedang dilakukan. Matanya terfokus pada suatu formula. Dia begitu asyik berpikir sehingga dia bahkan tidak menyadari Lin Long dan Cao Siuqi masuk. Lin Long sangat familiar dengan semua ini. Cao Siuqi tahu bahwa gurunya tidak dapat diganggu dalam keadaan seperti ini, jadi dia menoleh dan menatap Lin Long dengan tatapan sangat menyesal. Lin Long tersenyum tipis. Dia tidak keberatan. Seorang guru sehari adalah guru seumur hidup. Dia akan selalu dihormati olehnya, meskipun dia telah dilahirkan kembali. Beberapa saat kemudian, Kong Zi yang selama ini tenggelam dalam formulanya tiba-tiba berteriak kegirangan. Ya, ya, seharusnya seperti ini. Ini cara yang benar. Dia sangat bersemangat sehingga dia bahkan agak bingung. Terlebih lagi, dia jelas tidak menyadari bahwa Lin Long dan Cao Siuqi sudah mulai berjalan. Ketika dia sadar kembali dan meletakkan formulanya, barulah dia memperhatikan Lin Long. Begitu dia melihat Lin Long, dia segera mengerutkan kening dan berkata kepada Cao Siuqi, Siuqi, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa Grandmaster telah datang? Menurutnya, meskipun formula ini tidak dibuat oleh Lin Long, dia layak menyandang gelar Grandmaster hanya berdasarkan ini. Setelah berkata, dia segera meletakkan formula di tangannya dan keluar untuk menyambut mereka. Namun Cao Siuqi menderita dalam kesunyian. Selain merasa tertekan, ia semakin heran karena gurunya tiba-tiba memanggil pihak lain dengan sebutan Grandmaster. Mungkinkah formula pemuda ini benar-benar memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh semua alkemis di benua mutian selama beberapa ratus tahun? Yang mampu adalah gurunya. Ini adalah prinsip yang selalu dipegang teguh oleh gurunya. Oleh karena itu, Lin Long tidak menganggap perilaku Kong Siuqi aneh. Ayo, 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 Grandmaster, silakan duduk. Setelah berjalan mendekat, Kong Siuqi memberi isyarat agar Lin Long duduk di bangku di meja teh di satu sisi. Anda menyanjung saya, guru. Lin Long berkata sambil tersenyum. Lin Long tidak bersikap rendah hati ketika mengatakan ini karena di kehidupan sebelumnya, formula ini telah dipecahkan oleh dia dan Kong Siuqi bersama-sama. Tuan, dalam formula ini, setelah mencampurkan Affinity Grass dan Clembing Brand dengan cara itu, apakah benar-benar tidak ada efeknya pada Jus Origin Leaving Grass? Begitu mereka duduk, Kong Siuqi yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, langsung ke pokok permasalahan bahkan tanpa menanyakan nama Lin Long. Baru saja, ketika dia dengan hati-hati melihat formulanya, dia langsung merasakan pencerahan. Ia merasa formula ini memiliki kemungkinan besar untuk menyelesaikan masalah yang selama ini tidak mampu ia selesaikan. Namun, dia sedikit bingung tentang satu hal. Karena itu, begitu dia duduk, dia langsung bertanya, Tuan, jika Anda mengikuti cara tradisional, tentu akan ada efeknya. Tetapi jika Anda membiarkan rumput pernikahan dan ranting panjat menjadi dingin secara alami ketika suhunya sama dengan ruangan di sekitarnya, secara alami tidak akan ada efek pada suhunya. Sumber meninggalkan rumput, Lin Long berkata sambil tersenyum. Biarkan mereka menjadi dingin secara alami, mendingin secara alami. Mendengar kata-kata Lin Long, Kong Siuqi segera menundukkan kepalanya dan bergumam. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menamparkan pahanya dan berkata dengan penuh semangat, Jadi begitu. Kenapa aku tidak berpikir ke arah ini sebelumnya? Melihat ekspresi Kong Siu, Lin Long tidak bisa menahan senyum tipis. Ini kedengarannya sederhana, tetapi dalam kehidupan sebelumnya, entah berapa banyak eksperimen yang mereka berdua lakukan untuk mengkonfirmasi hal ini. Saya harus cepat melakukan percobaan, setelah masalahnya terpecahkan, Kong Siuqi langsung menjadi bersemangat dan ingin melakukan percobaan. Pil Heaven Clear ini telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Sekarang ada harapan untuk meramunya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Begitu dia selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju meja eksperimen. Melihatnya seperti ini, Chao Siuqi buru-buru berteriak, Tuan, Dekan dan yang lainnya masih menunggu di luar. Kalau begitu biarkan mereka terus menunggu. Kong Siu langsung menjatuhkan hukuman seperti itu. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada meramu Heaven Clear Pil ini. Bahkan jika Luo Hong ingin mengusirnya dari aliansi alkemis, dia tidak akan bisa menghentikannya untuk meramu pil jernih surga ini. Melihat tuannya sendiri seperti ini, Chao Siuqi sangat ingin menangis tapi tidak ada air mata yang keluar. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menguatkan diri dan keluar untuk menjelaskan kepada Presiden dan Ge Xiangming. Segera, dia keluar dari ruang penyulingan obat dan mulai menjelaskan kepada tiga orang di luar. Apa? Aku masih harus menunggu dia selesai meramu suatu jenis pil. Si tua bangka ini sungguh terlalu sombong. Setelah mendengar kata-kata Chao Siuqi, Luo Hong langsung menjadi marah. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Wajah Ge Xiangming menjadi gelap. Menurutnya, Kong Zi sama sekali tidak ingin bertemu dengannya dan mempersulitnya dengan menyuruhnya menunggu di luar. Tidak heran dia berpikir begitu. Karena meramu pil biasa akan memakan waktu setidaknya satu jam dan pil yang dibuat Kong Zi jelas bukan pil biasa. Oleh karena itu, pasti akan memakan waktu lebih dari satu jam. Dia telah membuatnya menunggu begitu lama dan sekarang dia harus meramu pil jenis lain. Jika itu orang lain, mereka akan berpikiran sama seperti Ge Xiangming. Melihat mereka berdua seperti ini, seluruh tubuh Chao Siuqi sudah berlumuran keringat dingin. Dua orang ini bukanlah orang biasa. Dia tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan biasa dari mereka. Beruntungnya, meski dua orang ini sedang marah, mereka tidak sembarangan menemukan seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Luo Hong yang marah awalnya ingin berbalik dan pergi, lalu memberikan hukuman berat kepada Kong Si. Namun, setelah berpikir sejenak, dia merasa ini tidak benar. Lagipula, dia tidak datang ke sini sendirian. Segera, dia berjalan menuju ruang penyulingan obat. Jelas sekali, dia ingin melepaskan semua kepura-pura ramahnya dengan Kong Si. Tidak peduli betapa hebatnya keterampilan meramu Kong Si, aku, Luo Hong, pasti akan membiarkanmu merasakan kepahitan hari ini. Luo Hong berpikir demikian dalam benaknya. Meskipun melakukan hal itu kemungkinan besar akan menyebabkan aliansi alkemis kehilangan seorang alkemis yang kuat, dia tidak peduli lagi. Perlu diketahui bahwa dia adalah pemimpin aliansi. Namun, dia tiba-tiba diabaikan oleh Kong Si di depan orang lain. Di masa depan, saya, Ge Siang Ming, pasti akan membalas penghinaan hari ini kepada Anda. Ge Siang Ming juga berpikir keras dalam benaknya. Namun, mereka berdua dengan cepat menjadi tenang karena kalimat dari Chao Siuqi. Chao Siuqi berkata, Presiden, pemimpin Sekte Ge, apa yang guru racik adalah pil jernih surgawi. Selain itu, dia sudah menemukan metode untuk meramunya. Mungkin dia akan bisa meramunya segera. Apakah yang kamu katakan itu benar? Luo Hong segera berteriak karena terkejut. Ge Siang Ming juga melihat ke arah Chao Siuqi dan menajamkan telinganya. Itu benar sekali, anak muda itu baru saja memberiku formula untuk pil jernih surgawi itu. Chao Siuqi berkata dengan tergesa-gesa. Melihat mereka berdua telah mengubah targetnya, Chao Siuqi menyesal tidak menyebutkan hal ini sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan begitu takut dengan mereka berdua. Apa, anak muda itu memberimu formula untuk pil surgawi jelas? Luo Hong dan Ge Siang Ming langsung tercengang. Bahkan anak muda yang datang bersama Ge Siang Ming pun tercengang. Pil surgawi jelas ini sangat sulit untuk dibuat. Siapapun yang pernah mempelajari alkimia mengetahui hal ini. Tepat, Chao Siuqi menganggup dengan berat. Baru saja tuanmu benar-benar mengatakan bahwa pil surgawi ini dapat dibuat. Setelah tercengang, Luo Hong bertanya dengan tergesa-gesa. Iya, Chao Siuqi masih menganggup dengan berat. Meskipun tuannya sendiri tidak menyetujuinya, bagaimana dia bisa mengatakan tidak pada saat ini. Melihat Chao Siuqi menganggup, wajah Luo Hong langsung menunjukkan ekspresi gembira. Meskipun formula itu tidak dibuat oleh Kong Zi, jika mereka bisa meramu dan menyebarkannya, itu tetap akan menjadi semacam kejayaan bagi aliansi alkemis wilayah tengah. Pada saat itu, mereka akan mampu lebih mengkonsolidasikan posisinya. Adapun aliansi alkemis di wilayah lain, mereka benar-benar kalah dengan mereka dalam aspek ini. Memikirkan pengaruh semacam ini saja sudah membuatnya bersemangat. Dibandingkan dengan pengaruh dan kemuliaan semacam ini, penghinaan kecil yang dia dan Ge Siang Ming terima bukanlah apa-apa. Dia segera berkata kepada Ge Siang Ming di satu sisi, pemimpin sekte Ge, Kong tua sedang meramu pil surgawi. Tidak apa-apa memintamu menunggu lebih lama, kan? Tentu saja tidak apa-apa. Jika Heavenly Clear Pil benar-benar dibuat oleh Old Kong, itu akan menjadi kemuliaan bagiku bahkan jika aku harus menunggu satu atau dua tahun lagi. Kata-kata tersebut diucapkannya bukan karena kesopanan, karena jika memang seperti ini, itu juga akan menjadi semacam kemuliaan baginya yang telah menyaksikan lahirnya keajaiban tersebut. Haha, itu bagus. Luo Hong segera tertawa terbahak-bahak. Kegembiraannya meluap-luap. Siuki, tahukah kamu dari mana Lin Long itu berasal? Mengapa dia memberikan formula ini kepada Tuanmu? Setelah kegembiraan, Luo Hong buru-buru bertanya. Saya tidak tahu tentang ini. Setelah mendapatkan formulanya, Tuanku memikirkan bagaimana cara meramunya. Cao Siuki berkata dengan malu. Kong tua benar-benar hebat. Kenapa dia tidak menanyakan informasi semacam ini? Luo Hong tidak bisa menahan cemberutnya. Namun, dia tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimanapun, fakta bahwa pil surgawi yang jelas dapat dibuat saat ini belum tersebar. Karena Ol Kong bisa memberi mereka formula ini, itu berarti aliansi alkemis mereka pasti mendapat manfaat dari ini. Setelah menunggu berjam-jam, di bawah bimbingan Lin Long, Kong Zi akhirnya membuat pil surgawi yang jelas. Melihat pil jernih surgawi di tangannya, Kong Zi sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tuan yang hebat, saya sungguh sangat berterima kasih kepada Anda. Bolehkah saya mengetahui nama Anda dan siapa Tuan Anda? Kong Zi berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tuan, kamu menyanjungku. Aku benar-benar tidak pantas disebut Tuan yang hebat. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku adik Lin. Lin Long berkata sambil tersenyum acuh tak acuh. Jika itu orang lain, dia tidak akan peduli jika mereka memanggilnya Master Hebat, tapi dia pasti tidak akan membiarkan Kong Zi memanggilnya seperti itu karena sebagian besar pengetahuannya tentang alkimia berasal dari Kong Zi. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu aku akan memanggilmu Lin Long mulai sekarang. Kong Zi langsung berkata dengan gembira. Kata-kata Lin Long jelas memberitahunya bahwa Lin Long sudah menganggapnya sebagai teman dan orang yang lebih tua. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan hal ini? Sedangkan Tuan Ku, dia tidak peduli dengan urusan duniawi selama bertahun-tahun jadi tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu namanya. Kata Lin Long. Itu tidak penting. Meski berkata begitu, wajah Kong Zi jelas terlihat kecewa. Dia tidak tahu bahwa Lin Long saat ini pada dasarnya tidak memiliki Master. Kekecewaannya juga segera hilang dari pikirannya karena dari penampilan Lin Long barusan, dia bisa melihat bahwa pencapaian Lin Long dalam bidang alkimia tidaklah rendah. Bahkan jika dia tidak bisa menghubungi apa yang disebut Master Lin Long, dia masih bisa belajar beberapa hal dari Lin Long. Kong Zi menghormati orang yang mampu sebagai tuannya. Oleh karena itu, meskipun Lin Long jauh lebih muda darinya, dia tidak peduli sama sekali. Tentu saja, apa yang dia pelajari di sini hanyalah beberapa hal yang tidak dia ketahui dari Lin Long. Itu tidak berarti bahwa levelnya dalam alkimia lebih rendah daripada level Master Lin Long dan Lin Long. Alasan mengapa dia berpikir seperti ini sepenuhnya karena Master Lin Long mampu menguraikan pil murni surgawi ini. Menurutnya, untuk dapat menguraikan pil jenis ini, pengetahuan alkimia pihak lain pasti memiliki beberapa kualitas yang menebus. Meski hanya dugaan, memang benar demikian. Karena Lin Long saat ini telah terlahir kembali, dia mengetahui lebih banyak hal daripada Kong Zi. Setelah mengucapkan kata-kata ini kepada Lin Long, Kong Zi teringat bahwa Luo Hong dan yang lainnya sedang menunggu di luar. Dia segera menyuruh Lin Long menunggu di mana dia berada dan secara pribadi pergi untuk membuka pintu. 276 Setelah mereka bertiga masuk, Luo Hong menoleh ke Kong Zi dan bertanya, Elder Kong, bagaimana Anda bisa menyempurnakan heaven clear pil? Kong Zi menganggup, Berkat adik kecil ini, aku akhirnya berhasil menyempurnakan pil heaven clear. Kong Zi menjadi jauh lebih tenang setelah kegembiraan sebelumnya. Itu hebat, senyuman segera muncul di wajah Luo Hong. Kemudian, dia menatap Lin Long dan bertanya, Adik Lin, Bolehkah aku tahu siapa gurumu? Dari sudut pandang Luo Hong, Lin Long masih sangat muda, jadi formula ini jelas bukan miliknya. Tentu saja, Luo Hong tidak seperti Kong Zi yang begitu senang sampai-sampai langsung menyebut Lin Long sebagai master, kecuali jika penampilan Lin Long benar-benar luar biasa. Tuanku selalu acu-ta'acu terhadap urusan duniawi, jadi tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkannya, kata Lin Long dengan tenang. Itu bukan masalah, Luo Hong tertawa. Menurutnya, selama dia memberi Lin Long beberapa keuntungan dan membiarkannya tinggal di aliansi alkemis, dia pasti akan menerima bantuan dari master Lin Long. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru. Bolehkah aku tahu mengapa adik Lin datang ke aliansi alkemis? Luo Hong bertanya. Dengan matanya yang tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa tujuan Lin Long tidak sesederhana sebuah formula. Sejujurnya, saya datang ke aliansi alkemis untuk mengikuti tes kualifikasi alkemis. Sebelum saya datang, saya mendengar bahwa Penatua Kong telah meneliti pil jernih surga selama bertahun-tahun, namun gagal. Oleh karena itu, saya membawa formula ini ke sini. Tentu saja, aku mendapat izin tuanku, kata Lin Long. Hahaha, itu bagus, itu bagus. Mendengar kata-kata Lin Long, senyum Luo Hong melebar. Lin Long jelas memberikan kemuliaan kepada alkemis alliance dengan menguraikan formula heaven clear pill. Setelah tertawa, dia berkata, adik Lin, jangan khawatir. Saya pasti akan lulus ujian kualifikasi alkemis untukmu. Dia tidak tahu apakah Lin Long pandai dalam bidang alkimia, tetapi formulanya saja sudah cukup baginya untuk lulus ujian paling dasar. Presiden, bukankah dia setidaknya harus lulus ujian? Kong Zi bertanya. Luo Hong terdiam. Dia mengutuk Kong Zi di dalam hatinya. Namun, setelah dipikir-pikir, dia merasa akan mudah bagi Lin Long untuk lulus ujian. Bagaimanapun, gurunya adalah seorang alkemis yang bisa menguraikan formula heaven clear pill. Luo Hong berkata, Elder Kong benar. Dia harus lulus ujian. Bagaimana kalau begini? Besok adalah ujian kualifikasi alkemis kelas 3. Adik Lin Long, kata Kong Zi penuh semangat. Tes kualifikasi alkemis kelas 3. Mendengar ini, Luo Hong sangat ingin memukul kepala Kong Zi. Dia awalnya ingin mengatur agar Lin Long mengikuti tes sederhana. Tidak peduli seberapa lemahnya Lin Long, dia harus bisa melewatinya. Siapa sangka Kong Zi ingin menyeretnya mengikuti tes alkemis kelas 3? Itu merupakan ujian yang sangat sulit bagi anak-anak muda ini. Bagaimana jika Lin Long tidak bisa lulus? Namun, saat Luo Hong hendak menolak, Lin Long, yang berada di sampingnya, berkata, kalau begitu mari kita dengarkan pengaturan guru Kong dan berpartisipasi dalam ujian alkemis kelas 3 besok. Kata Luo Hong. Luo Hong khawatir. Tes kualifikasi alkemis kelas 3. Zi, Luo Hong adalah Lin Lin. Tes kualifikasi Zi de Lin Elder Kong Zi adalah Is Zi. Untuk mencegah orang mendaftar lagi dan membebani aliansi alkemis, aliansi alkemis membuat aturan seperti itu. Ini adalah aturan yang sudah mati. Bahkan sebagai presiden, Luo Hong tidak dapat mengubahnya. Yakinlah, pemimpin persekutuan, saya cukup percaya diri, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Melihat kepercayaan diri Lin Long, Luo Hong akhirnya santai dan berkata, baiklah, sudah beres. Elder Kong, Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini besok. Kong Zi segera mengangguk setuju. Ketika pemuda di samping melihat situasi ini, dia secara alami iri pada Lin Long karena dia sudah memiliki konflik dengannya. Lagi pula, jika Lin Long tidak muncul, dia pasti akan menjadi fokus perhatian mereka. Bagaimanapun, dia adalah murid Ge Siang Ming yang paling bangga. Huff, apa hebatnya, itu hanya pil biasa. Terlebih lagi, bukan Anda yang menemukan formula pil ini. Tunggu saja dan lihat apakah aku bisa mengalahkanmu dalam tes kualifikasi alkemis kelas 3 besok. Lin Long mendengus dingin di dalam hatinya. Setelah itu, Ge Siang Ming mulai meminta bimbingan Kong Si. Adapun Cao Siuki, dia mendengarkan perintah Luo Hong dan pergi mengatur tempat tinggal untuk Lin Long. Karena Lin Long telah menyumbangkan formula seperti itu segera setelah dia tiba, dia secara alami menerima perawatan terbaik. Dia diatur untuk tinggal di halaman kecil yang didekorasi dengan agak elegan. Terlebih lagi, orang-orang yang tinggal di sekitarnya bukanlah murid dari Alchemist Alliance, tapi instruktur dari Alchemist Alliance. Faktanya, sebuah halaman tidak jauh dari situ adalah milik ketua persekutuan. Lin Long tahu mengapa ketua persekutuan membuat pengaturan seperti itu. Namun, dia hanya tersenyum. Dia tidak keberatan, dia juga tidak merasa gugup. Lagi pula, dengan pandangan ke depannya, pengetahuannya tentang alkimia jauh lebih kaya daripada pengetahuan mereka. Setelah berada di halaman beberapa saat, langit menjadi gelap. Tidak lama setelah dia selesai makan, seseorang datang mengunjunginya. Ketika dia mendengar ketukan lembut dan sopan di pintu, Lin Long berjalan keluar dan membuka pintu halaman. Kemudian, dia melihat seorang wanita muda langsing dan cantik berdiri di luar. Itu adalah Lin Xi Yin, yang dia temui hari ini. Lin Xi Yin tidak datang sendiri. Sebaliknya, dia membawa seorang gadis pelayan bersamanya. Pada saat ini, gadis pelayan diam-diam mengukur Lin Long dari belakang. Lin Long tidak terkejut karena Lin Xi Yin dapat menemukannya secara pribadi. Ini sudah sesuai ekspektasinya. Lagi pula, dengan status dan kemampuan Lin Xi Yin, tidak sulit baginya untuk menemukannya. Dia tersenyum dan berkata kepada Lin Xi Yin, Nona Lin, Anda di sini. Silakan masuk. Tahukah kamu bahwa aku akan datang? Lin Xi Yin terkejut ketika dia melihat tampilan prediksi Lin Long. Pada saat yang sama, dia semakin penasaran dengan Lin Long. Ini karena dia mendengar bahwa Lin Long pergi ke tempat instruktur Kong Si hari ini. Masalah ini secara alami disegel oleh ketua persekutuan dan yang lainnya. Namun, di bawah pengejarannya yang tiada henti, Cao Siuki tidak punya pilihan selain mengaku. Lin Long tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berjalan sambil berkata, Nona Lin, apakah Anda di sini untuk bertanya tentang teh melati? Ya, Lin Xi Yin menganggup dengan tergesa-gesa. Alasan mengapa dia datang mencari Lin Long adalah karena apa yang dia katakan di akhir. Kemudian, dia buru-buru bertanya, Tuan Muda Lin, bukankah rumput biru langit dan bunga tanpa malam tidak cocok? Bagaimana Anda menggunakannya untuk mencocokkan? Dia tidak peduli bagaimana Lin Long mengetahui hal ini. Dia ingin mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Ini karena dia sebelumnya mencoba menggunakan bunga tanpa malam, namun tidak cocok. Dia tidak punya pilihan selain menyerap pada Nicholas Flower yang lebih efektif dan menggunakan Light Water Willow sebagai gantinya. Setelah mengambil beberapa langkah lagi, mereka sampai di meja teh di aula. Lin Long memberi isyarat agar Lin Xi Yin duduk. Setelah dia duduk, dia berkata, rumput biru langit dan bunga tanpa malam tidak cocok. Hanya saja metodemu salah. Oh, apakah kamu punya ide bagus? Lin Xi Yin bertanya. Campurkan saja dengan buah arah. Lin Long tersenyum. Bukankah buah arah adalah buah yang tidak berguna? Mengapa buah ini berfungsi saat saya masukkan? Mata Lin Xi Yin langsung melebar. Bagaimana kamu tahu kalau itu berguna jika kamu tidak mencobanya? Lin Long mau tidak mau berkata. Sejujurnya, di kehidupan sebelumnya, dia dan Lin Xi Yin telah menemukan metode penggunaan buah arah untuk menetralisir bunga melati. Namun, baru setelah mereka bertemu dan mencoba berkali-kali akhirnya mereka menemukannya. Itu seperti bagaimana Senong mencoba seratus ramuan herbal. Beberapa hal tidak dapat dinilai hanya dengan melihat permukaannya. Hanya dengan mencobanya barulah seseorang dapat menemukan perbedaannya. Terima kasih, Tuan Muda. Saya akan kembali dan mencobanya. Kata Lin Xi Yin. Dia mengatakan ini, jelas masih ragu dengan metode Lin Long. Lin Long tidak mengingatnya. Jika dia tidak mencobanya, dia juga akan memiliki keraguan seperti Lin Xi Yin. Namun, bagaimana Tuan Muda Lin mengetahui tentang teh bunga melati? Lin Xi Yin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Long. Sebelumnya, dia mengira Lin Long telah mendengarnya dari orang-orang di sekitarnya agar bisa dekat dengannya. Sekarang, dia sedikit ragu. Lin Long tersenyum tipis dan berkata, nona Lin, ada beberapa hal yang tidak perlu Anda pahami dengan jelas. Jika Anda benar-benar ingin tahu alasannya, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa mungkin kita sudah ditakdirkan. Dengan itu, Lin Long memusatkan pandangannya pada Lin Xi Yin. Tatapan langsung seperti itu justru membuat Lin Xi Yin tidak berani menatap matanya. Lin Xi Yin, yang memalingkan wajahnya, tersipu. Di saat yang sama, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Kita harus tahu bahwa tidak peduli betapa terhormatnya status mereka, betapa tampannya mereka, atau betapa kuatnya aura mereka, dia belum pernah berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan sebelumnya. Tuan Muda, terima kasih. Baiklah, saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Lin Xi Yin segera melarikan diri. Penampilannya membuat gadis pelayan yang datang bersamanya tercengang. Dia tidak menyangka majikannya berada dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah mengintip Lin Long lagi, dia buru-buru mengikuti di belakang nona mudanya dan bergegas keluar. Tuan Muda Lin ini benar-benar memiliki temperamen yang berbeda. Tidak heran bahkan majikannya pun tersipu malu. Gadis pelayan itu berpikir sambil berjalan. Setelah Lin Xi Yin pergi, Lin Long mulai berkultivasi selangkah demi selangkah setiap hari. Ketika dia terlambat, dia akan tidur dengan mengenakan pakaiannya. Malam berlalu dengan lancar. Keesokan harinya, Cao Siuki membawanya untuk mengikuti tes kualifikasi alkemis kelas 3. Di tengah perjalanan, tanpa disangka mereka bertemu dengan pemuda yang sudah mendaftar sehari sebelumnya. Pemuda itu jelas memiliki kesan terhadap Lin Long. Oleh karena itu, ketika dia melihat Lin Long, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Untuk sesaat, dia mengira dia sedang bermimpi. Menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah atau melewatkan sesuatu, dia baru saja akan menyapa Lin Long ketika Lin Long, yang memiliki sedikit senyuman di wajahnya, sudah berjalan melewatinya. Kemudian, sesuai pandangannya, Lin Long berjalan ke tempat tes kualifikasi alkemis kelas 3 diadakan. Dia baru saja tiba dan dia sudah berpartisipasi dalam tes kualifikasi alkemis kelas 3. Terlebih lagi, dia secara pribadi ditemani oleh kakak senior Chao Siu Ki. Apa sebenarnya latar belakang pemuda ini? Pemuda itu bergumam dengan ekspresi sangat terkejut. Dia ingat dengan jelas kemarin bahwa Lin Long belum memperoleh kualifikasi alkemis sama sekali. 277. Ini adalah ruangan yang relatif besar dengan ruang kosong di tengahnya. Di sekelilingnya terdapat banyak bilik kecil yang terbuat dari batu bata, dan di luar setiap bilik terdapat tirai. Di kehidupan sebelumnya, Lin Long datang ke sini untuk ujian, jadi dia secara alami tahu bahwa bilik ini digunakan untuk ujian. Alasan mengapa ruang terpencil seperti itu adalah untuk memungkinkan para murid yang berpartisipasi fokus pada ujian dan tidak diganggu oleh dunia luar. Ketika Lin Long masuk, sudah ada beberapa orang di ruangan itu. Kong Zi dan instruktur lainnya juga ada di antara mereka. Selain mereka berdua, ada dua atau tiga murid dari Alchemist Alliance. Sisanya adalah peserta tes. Saat melihat Lin Long masuk, Kong Zi segera datang menyambutnya. Instruktur lainnya juga berjalan bersama Kong Zi. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika Lin Long sedikit lebih tua, mereka tentu tidak akan terlalu memikirkannya. Masalahnya adalah Lin Long masih terlalu muda. Mustahil bagi pemuda seperti itu untuk menjadi seorang alkemis yang kuat. Mungkinkah pemuda ini memiliki latar belakang tertentu? Inilah yang mereka semua pikirkan di dalam hati mereka. Tentu saja, murid Ge Xiangming, Sue Fei, tidak berpikir demikian. Ketika dia melihat Lin Long benar-benar menerima perlakuan seperti itu, pemikiran kompetitif muncul di hatinya. Dia bersiap untuk menampilkan kemampuan terbaiknya nanti dan mengalahkan Lin Long. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam tes kualifikasi alkemis kelas 3, kekuatannya benar-benar melampaui alkemis kelas 3 biasa. Adik Lin, selamat pagi. Setelah menyapa Lin Long, Kong Zi memperkenalkan mereka berdua. Tetua Dong, ini adalah adik laki-laki Lin yang kuceritakan padamu. Adik laki-laki Lin, ini adalah instruktur lain dari aliansi alkemis kita, Dong Jian Wu. Salam, Tetua Dong, kata Lin Long dengan sopan. Dia secara alami mengetahui Penatua Dong ini. Di kehidupan sebelumnya, Penatua Dong memiliki hubungan yang baik dengan Kong Zi. Oleh karena itu, Lin Long juga menerima banyak bimbingan dari Penatua Dong dan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Seperti yang diharapkan, pahlawan datang dari masa muda. Ketika dia melihat bahwa Lin Long memiliki temperamen yang unik dan tidak mengalami demam panggung sedikitpun di depan orang-orang seperti mereka, Penatua Dong mau tidak mau menganggupkan kepalanya sebagai tanda setuju. Elder Dong, adik Lin berpartisipasi dalam tes kualifikasi alkemis kelas 3. Apakah Anda keberatan? Kong Zi bertanya pada Penatua Dong. Tentu saja tidak. Penatua Dong tersenyum. Mengingat hubungannya dengan Kong Zi, meskipun dia belum pernah bertemu Lin Long, dia tidak akan keberatan. Itu bagus. Kong Zi menganggup dan berkata, Sudah hampir waktunya. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai tesnya. Selanjutnya, Kong Zi melakukan absensi. Total ada 15 orang yang mengikuti tes tersebut. Selain Lin Long, yang lain berpartisipasi sebagai alkemis kelas 2. Namun, selain Kong Zi, Dong Jian Wu, dan Sue Fei, tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa Lin Long telah mengikuti tes tersebut. Setelah itu, Kong Zi dengan sungguh-sungguh berkata kepada 15 orang yang berpartisipasi dalam pemeriksaan. Pemeriksaannya sangat sederhana, hanya setiap orang yang menyempurnakan pil obat tingkat 3, Huo Long dan siapapun yang berhasil menyempurnakannya akan menjadi dipromosikan menjadi alkemis tingkat 3. Setelah mendengar perkataan Kong Zi, beberapa orang mengungkapkan ekspresi gembira, sementara yang lain mengungkapkan ekspresi khawatir. Adapun beberapa orang, mereka sama sekali tidak peduli. Lin Long termasuk dalam kategori terakhir. Menyempurnakan pil obat tingkat 3, Huo Long dan, untuk menentukan apakah seseorang memiliki kualifikasi untuk menjadi alkemis tingkat 3. Ini mungkin tampak sedikit bias, tapi ternyata tidak. Ini karena proses pemurnian Huo Long dan mencakup banyak area. Jika seseorang berhasil memurnikan Huo Long dan, itu berarti seseorang memiliki kemampuan untuk memurnikan pil obat jenis lain. Oleh karena itu, pemeriksaan semacam ini tidak bias. Alasan mengapa beberapa orang khawatir adalah karena mereka masih belum memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakan Huo Long dan. Baiklah, kalian masing-masing akan memasuki kompartemen, lalu kami akan memberimu tiga set bahan. Jika kalian berhasil menyempurnakan Huo Long dan dalam seperempat jam, maka kalian akan berhasil lulus ujian. Kata Dong Jianwu. Saat para peserta hendak memasuki kompartemen, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Saat melihat lelaki tua ini, Kong Xi mengerutkan kening. Guo Ming, Pena tua dong dan saya akan memimpin ujian hari ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua bernama Guo Ming terkekeh. Jika saya tidak masuk, beberapa orang akan menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi dan membiarkan beberapa orang yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian. Mendengar ini, orang-orang yang semula ingin memasuki kompartemen segera berhenti dan melihat ke arah Kong Xi dan Dong Jianwu. Meskipun situasi seperti ini sering terjadi dalam ujian aliansi alkemis dan sudah menjadi fenomena yang sangat normal, jika terungkap saat itu juga, sifatnya akan berbeda. Terlebih lagi, orang yang terungkap adalah mentor dari Alchemist Alliance. Guo Ming sama dengan Kong Xi dan Dong Jianwu. Mereka berdua mengenakan seragam mentor aliansi alkemis. Oleh karena itu, semua orang yang hadir dapat melihat sekilas bahwa Guo Ming juga seorang mentor. Linlong secara alami akrab dengan Guo Ming ini. Di kehidupan sebelumnya, Guo Ming bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan Kong Xi. Keduanya kerap bertengkar karena beberapa hal. Oleh karena itu, pada saat ini, sangat normal jika Guo Ming menimbulkan masalah. Namun, secara logika, Guo Ming seharusnya tidak mengetahui bahwa dia tidak memiliki kualifikasi alkimia sebelumnya. Artinya, setelah dia setuju mengikuti pemeriksaan kemarin, ada yang membocorkan informasinya. Presiden, Kong Xi, dan Dong Jianwu tidak akan membocorkan informasi ini. Kecil kemungkinannya Ge Xiangming juga akan melakukannya. Satu-satunya kemungkinan adalah Linlong dengan cepat menemukan orang yang membocorkan informasi tersebut. Dia melihat ke arah Suefei dan melihat bahwa Suefei sedang menatapnya dengan ekspresi provokatif. Linlong tidak mengambil hati karena kekuatan Suefei sama sekali bukan ancaman baginya. Guo Ming, apa maksudmu? Ekspresi Kong Xi menjadi dingin. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya berkata, Mentor Kong, bukankah sedikit tidak adil bagi Anda untuk mengatur seseorang yang belum memperoleh kualifikasi alkimia kelas 1 untuk berpartisipasi dalam ujian? Anda harus tahu bahwa aliansi alkemis kami hanya memiliki begitu banyak sumber daya. Jika setiap orang yang belum mengikuti ujian kualifikasi alkimia kelas 1 datang untuk mengikuti ujian kualifikasi alkimia kelas 3 atau bahkan ujian kualifikasi alkimia kelas 4, bukankah akan berantakan? Bukankah itu akan membuang-buang sumber daya aliansi alkemis kita? Selain itu, di antara 14 orang lainnya yang berpartisipasi dalam ujian hari ini, siapa di antara mereka yang tidak berhasil lolos dari ujian kualifikasi alkimia kelas 1 selangkah demi selangkah? Apakah itu adil bagi mereka? Apakah adil bagi para alkemis yang datang ke kota Stelarski kita untuk berpartisipasi dalam ujian? Guo Mingi berbicara dengan fasih dan fasih. Kamu, Kong Xi sangat marah hingga wajahnya memerah. Hal semacam ini mungkin merupakan kejadian biasa di aliansi alkemis dan sejalan dengan arah pengembangan aliansi alkemis, namun peraturan aliansi alkemis tidak menyatakan bahwa hal seperti itu boleh terjadi. Oleh karena itu, meskipun pernyataan Guo Mingi sangat picik dan seram, pernyataan itu tepat sasaran. Kong Xi bahkan tidak tahu bagaimana membantahnya. Melihat Kong Xii sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara, Guo Mingi menjadi semakin berpuas diri. Dia melirik semua orang yang hadir dan menatap Dong Jian Wu dengan tegas. Sebagai mentor dari Alchemist Alliance, saya menyarankan untuk membatalkan kualifikasi ujian orang ini. Pada saat yang sama, batalkan kualifikasi mentor Alchemist Alliance Kong Xi. Tentu saja, hal terakhir ini adalah yang paling penting. Itu harus disampaikan ke Presiden dan semua mentor harus ada rapat. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan mentor Dong Jian Wu. Kemarin, ketika Suefei secara tidak sengaja mengungkapkan informasi ini kepadanya, dia langsung ingin membuat Kong Xi jijik. Meskipun akan sulit untuk membatalkan kualifikasi mentor Alchemist Kong Xi berdasarkan status dan kekuatan Kong Xi, Guo Mingi senang melihat Kong Xi melompat-lompat untuk sementara waktu. Aku, Dong Jian Wu juga sedikit terdiam. Meskipun dia tahu bahwa Guo Ming jahat, Guo Ming memiliki sesuatu pada Kong Xi. Karena tetua Dong tidak mengatakan apa-apa, itu berarti kamu diam-diam menyetujuinya. Baiklah, kalau begitu aku, Guo Ming, sebagai mentor Aliansi Alchemist, akan mengusir orang yang tidak memenuhi syarat ini keluar dari Aliansi Alchemist. Pada titik ini, Guo Ming memandang peserta ujian yang hadir dan dengan dingin berkata, Ya, siapa Lin Long itu? Cepat melangkah maju, keluarlah sendiri, atau jangan salahkan saya karena menggunakan kekerasan. Saya Lin Long. Guo Ming, apakah Anda yakin ingin saya pergi? Lin Long maju selangkah dan menatap Guo Ming saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Ketika dia melihat bahwa Lin Long benar-benar memanggilnya dengan namanya tanpa rasa hormat sedikitpun, ekspresi Guo Ming segera menjadi gelap. Nada suaranya juga menjadi lebih berat. Kamu adalah Lin Long. Baiklah, segera keluar dari Alchemist Alliance. Dia mengira Lin Long hanya bisa mengikuti ujian semacam ini karena hubungannya dengan Kong Xi. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan Lin Long. Apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Lin Long tiba-tiba tersenyum. Orang ini masih bisa tersenyum saat ini. Berani sekali. Ketika mereka melihat ekspresi Lin Long, peserta ujian di dekatnya agak terkejut. Menyesali. Aku, Guo Ming, tidak pernah menyesali apapun. Pergilah, Lin Long, cepat keluar dari sini. Guo Ming meraung. Seorang alkemis sebenarnya berani menunjukkan sikap seperti itu padanya. Bagaimana dia bisa tetap memiliki temperamen yang baik? Pada saat ini, pintu yang semula setengah tertutup tiba-tiba terbuka dan seseorang masuk. Orang ini adalah presiden dari Alchemist Alliance. Ketika dia masuk, dia langsung mengerutkan kening dan berkata, siapa yang membuat keributan di tempat pemeriksaan. Ketika dia melihat Luo Hong, mata Guo Ming langsung berbinar dan dia dengan lantang berkata, Presiden, Anda datang pada waktu yang tepat. Instruktur Kong Xi menggunakan wewenangnya untuk secara pribadi mengatur orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian kualifikasi Alchemist kelas 3. Untungnya, saya mengetahuinya tepat waktu. Jika tidak, reputasi Aliansi Alchemist kita pasti akan ternoda. 278 Ada pun Kong Xi, yang awalnya tidak senang dengan Guo Ming, ketidaksenangannya hilang ketika melihat situasinya. Hanya Dong Jian Wu, yang tidak mengetahui kebenarannya, yang masih memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Oh, benarkah itu? Lalu apa yang ingin Anda lakukan? Instruktur Guo, Luo Hong bertanya pada Guo Ming. Mendengar kata-kata Luo Hong, Guo Ming menjadi lebih bahagia. Tanpa berpikir panjang, dia berkata, Saya menyarankan agar kita segera mengeluarkan Linlong dari Aliansi Alchemist dan mendiskualifikasi dia untuk berpartisipasi dalam penilaian di masa mendatang. Ini akan menjadi peringatan bagi orang lain dan mencegah hal seperti ini terjadi lagi di Alchemist Aliansi. Sedangkan untuk Instruktur Kong Xi, saya menyarankan agar Presiden mengadakan pertemuan di antara para instruktur dan mendiskualifikasi Kong Xi. Sangat baik. Melihat Luo Hong mengangguk, Guo Ming mengira Luo Hong telah setuju. Dia mengira musuh lamanya telah dikalahkan dengan mudah. Senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Siapa sangka ekspresi Luo Hong tiba-tiba berubah? Instruktur Guo, saran Anda tidak buruk. Namun, yang tidak Anda ketahui adalah bahwa orang yang mengizinkan Linlong berpartisipasi dalam penilaian bukanlah Kong Xi. Itu saya, Presiden, Luo Hong. Apa, mendengar ini, Guo Ming sangat terkejut hingga dia hampir melompat. Orang-orang di sekitarnya juga kaget. Mereka tidak menyangka situasi akan berubah seperti ini. Jika Kong Xi yang menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi, Guo Ming masih bisa menekannya. Namun, berbeda jika itu adalah Luo Hong. Bagaimanapun, Luo Hong adalah Presiden Aliansi Alkemis. Mengapa, Guo Ming, kamu ingin mendiskualifikasi saya? Luo Hong memandang Guo Ming dan mencibir. Ini, Guo Ming menghirup udara dingin. Namun, pada saat yang genting ini, dia dapat melihat bahwa dia telah benar-benar menyinggung Luo Hong. Oleh karena itu, dia mengatakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Presiden, jika Anda menerima suap dan menggunakan kekuatan Anda untuk keuntungan pribadi agar Lin Long, yang tidak memiliki kualifikasi apapun, dapat berpartisipasi dalam penilaian, instruktur Aliansi Alkemis juga dapat memecat Anda sesuai dengan aturan Aliansi Alkemis. Guo Ming berkata dengan keras. Di saat yang sama, dia bahkan merasakan tubuhnya menjadi ringan. Lagipula, jika masalah ini dipublikasikan, Luo Hong harus mengandalkan identitasnya sebagai Presiden untuk mendiskualifikasi dia menjadi instruktur. Guo Ming ini sangat ambisius. Melihat bahwa Guo Ming bersedia menghentikan cara mundurnya, banyak orang mau tidak mau berpikir sendiri. Begitukah? Lalu apakah Anda punya bukti bahwa instruktur Kong dan saya menerima suap? Murid Luo Hong menyusut. Apakah perlu memikirkannya? Seseorang yang tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang Alkemis sebenarnya dapat berpartisipasi dalam tes kualifikasi Alkemis kelas 3. Bahkan jika dia tidak menerima suap, pasti ada beberapa terlibat transaksi yang tak terkatakan, kata Guo Ming bangga. Baiklah, kalau begitu aku, Luo Hong, dapat memberitahumu bahwa alasan mengapa Lin Long dapat berpartisipasi dalam tes kualifikasi Alkemis kelas 3 adalah karena dia mengirimkan resep Heaven Clear Pill. Karena resep ini, instruktur Kong dapat untuk menyempurnakan Pill Langit Jernih. Kata Luo Hong. Apa? Setelah mendengar kata-kata Luo Hong, semua orang yang hadir terkejut. Mereka tahu bahwa Heaven Clear Pill adalah masalah sulit yang telah menyusahkan semua Alkemis di benua Langit Chaos selama beberapa ratus tahun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Lin Long bisa memberikan resep seperti itu? Bagaimana Kong Zi bisa membuat Pill Heaven Clear? Guo Ming berteriak. Meskipun ekspresi Luo Hong sepertinya tidak palsu, Guo Ming tidak mempercayainya. Perlu diketahui bahwa Guo Ming juga adalah orang yang ingin menjadi terkenal. Dia juga telah menghabiskan beberapa tahun mempelajari formula Heaven Clear Pill, namun kenyataan mengatakan kepadanya bahwa mustahil untuk sepenuhnya menguraikan formula tersebut. Instruktur Kong, biarkan dia memeriksanya, kata Luo Hong. Segera, Kong Zi mengeluarkan Heaven Clear Pill yang telah dihabiskan dengan susah payah untuk menyempurnakannya sehari sebelumnya. Ketika mereka melihat tiga lingkaran cahaya kuning samar yang unik di permukaan Heaven Clear Pill dan mencium aroma unik yang tercium setelah botol dibuka, peserta ujian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Ini memang Heaven Clear Pill. Saya tidak menyangka aliansi alkemis kita mampu menyempurnakan Heaven Clear Pill. Ini bagus. Sekarang, para alkemis dari daerah lain tidak akan berani tampil di depan kita. Para alkemis kami dari wilayah tengah akhirnya bisa menegakkan kepala. Meskipun orang-orang ini hanyalah alkemis biasa, kegembiraan di wajah mereka bahkan lebih berlebihan daripada Dong Jian Wu dan yang lainnya. Tidak heran kalau mereka begitu bersemangat. Bagaimanapun juga, ini adalah masalah sulit yang telah menyusahkan para alkemis di seluruh benua. Namun, para alkemis dari wilayah tengah akhirnya berhasil memperbaikinya. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar Heaven Clear Pill, tubuh Guo Ming menjadi lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Ini karena dengan Heaven Clear Pill ini, tidak peduli bagaimana Kong Xi dan Luo Hong menggunakan kekuatan mereka untuk mengisi kantong mereka, Guo Ming tidak bisa melawan mereka. Terlebih lagi, dari situasi saat ini, mereka sepertinya tidak menyalahgunakan kekuasaannya sama sekali. Instruktur Guo, sekarang beritahu saya, berdasarkan rumus ini, apakah Linlong memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam tes kualifikasi alkemis kelas 3? Luo Hong menatap Guo Ming dengan dingin dan bertanya. Tentu saja, tentu saja, Guo Ming dengan cepat menganggupkan kepalanya. Lelucon yang luar biasa. Jika dia bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam formula seperti itu, apalagi yang bisa dia ikuti. Baiklah, karena Guo Ming menyukai aliansi alkemis, aku, Luo Hong, tidak akan mempersulitmu untuk saat ini. Kamu bisa duduk di samping dan menonton ujiannya, kata Luo Hong. Wajah Guo Ming menjadi gelap dan dia duduk di kursi di sampingnya. Kali ini, dia telah menyinggung Presiden Luo Hong. Hari-harinya di masa depan pasti tidak akan baik. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali semangatnya. Bagaimanapun, dia hanya meragukan Luo Hong. Tidak mungkin Luo Hong menggunakan ini untuk menekannya. Dia, Guo Ming, masih punya hari di mana dia bisa bangkit kembali. Setelah penundaan tersebut, ujian dimulai lagi. Setelah Lin Long dan 15 orang lainnya memasuki bilik, beberapa murid aliansi alkemis membawa materi ke bilik masing-masing. Mengikuti perintah Dong Jian Wu, ujian resmi dimulai. Untuk mencegah orang berbuat curang, sebelum penilaian dimulai, Dong Jian Wu telah menyegel cincin luar angkasa rahasia orang-orang dengan cincin luar angkasa rahasia dengan penghalang khusus untuk mencegah orang membawa pil huo long dan bahan tambahan ke lokasi penilaian. Presiden, kenapa Anda tiba-tiba datang ke tempat ujian? Di tempat ujian yang menegangkan, Kong Zi memandang Luo Hong dan bertanya. Sejujurnya, dia akhirnya merasa Luo Hong, yang selama ini tidak dia sukai, menjadi sedikit lebih enak dipandang. Saya kebetulan lewat dan tiba-tiba teringat bahwa Lin Long sedang berpartisipasi dalam ujian hari ini, jadi saya masuk untuk melihatnya, kata Luo Hong. Ketika dia mengatakan ini, dia sangat senang dia kebetulan masuk. Jika tidak, jika Lin Long benar-benar diusir oleh Guo Ming dan tidak pernah kembali, itu pasti akan menjadi kerugian besar baginya dan aliansi alkemis. Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Guo Ming di belakangnya. Jantung Guo Ming berdetak kencang. Dia tidak tahu bagaimana dia memprovokasi Luo Hong lagi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, bau terbakar tercium dari beberapa bilik. Jelas sekali bahwa beberapa orang gagal memurnikan pil. Namun, totalnya ada tiga set bahan, jadi bau terbakar tidak berarti bahan tersebut telah dihilangkan. Hah, pada saat ini, Kong Zi menjerit pelan karena terkejut, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Apa yang salah? Dong Jian Wu dan Luo Hong mau tidak mau bertanya. Adik Lin belum mulai memurnikan pil, kata Kong Zi. Apa? Luo Hong dan Kong Zi tidak bisa menahan tangisnya. Keduanya buru-buru melihat ke bilik tempat Lin Long berada. Benar saja, mereka tidak mencium aroma obat atau suara pemurnian pil yang berasal dari bilik Lin Long. Dengan kata lain, Kong Zi benar. Setelah sekian lama, Lin Long masih belum mulai menyempurnakan pil Huo Long. Mungkinkah adik Lin dibuat bingung oleh pil Huo Long? Dong Jian Wu tanpa sadar bertanya. Ekspresi Luo Hong dan Kong Zi langsung berubah jelek. Jika Lin Long tidak tahu cara menyempurnakan pil Huo Long, maka itu jelas memalukan bagi mereka. Selain itu, hal itu juga akan memberi Guo Ming kesempatan untuk menimbulkan masalah. Bagaimanapun, pil Huo Long adalah ujian paling dasar untuk menjadi alkemis kelas tiga. Jika Lin Long bahkan tidak tahu cara menyempurnakan pil Huo Long, maka mereka pasti akan kehilangan muka dengan mengizinkan Lin Long berpartisipasi dalam tes tersebut. Meskipun Lin Long masih dapat dibenarkan untuk berpartisipasi dalam tes berdasarkan rumus saja, tidak peduli apa, itu menunjukkan bahwa penglihatan mereka terlalu buruk. Di sampingnya, Guo Ming yang sedih secara alami melihat situasi ini, dan dia segera menjadi lebih bersemangat. Dia berkata dengan nada yang aneh, Hei hei, saya sudah mengatakan bahwa beberapa orang tidak cukup kuat dan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tes ini. Kali ini, Luo Hong dan Kong Zi benar-benar tidak tahu bagaimana menyangkal perkataan Guo Ming. Pada saat ini, mereka hanya bisa berharap Lin Long baru saja tidur siang, dan bukan karena dia tidak tahu cara menyempurnakan pil Huo Long. Namun seiring berjalannya waktu, lambat laun mereka merasa sedikit putus asa, karena masih belum ada pergerakan dari bilik Lin Long. Tampaknya Lin Long benar-benar tidak tahu cara menyempurnakan pil Huo Long. Luo Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Adapun Kong Zi, meskipun dia kecewa, dia tidak bisa mengerti pada saat yang sama. Berdasarkan penampilan Lin Long kemarin, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil Huo Long. Jika bukan karena dia tidak bisa memasuki bilik peserta ujian, dia pasti akan membuka tirai Lin Long dan masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sangat cepat, satu jam berlalu. Kemudian, orang pertama berhasil menyempurnakan pil Huo Long. Dari aroma unik pil Huo Long yang berasal dari bilik itu, Kong Zi dan yang lainnya mengetahui bahwa orang di bilik itu telah berhasil menyempurnakan pil Huo Long. Kemudian, tirai bilik dibuka, dan seorang pemuda tampan keluar. Benar saja, itu adalah murid kebanggaan Ge Xiangming, Sue Fei. Sue Fei sedang memegang botol kecil di tangannya, dan di dalamnya ada pil Huo Long yang masih mengeluarkan uap. Dong Jianwu berjalan mendekat, mengambil botol kecil itu, dan memasuki bilik untuk memeriksanya. Ketika dia keluar, dia berkata, saya menghabiskan dua set bahan. Kemudian, dia mengambil botol kecil itu dan membiarkan Kong Zi dan Luo Hong menilai kualitas pilnya bersama-sama. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa pil Huo Long yang disempurnakan oleh Sue Fei berkualitas tinggi. Kualitasnya tinggi. Dalam setengah jam, dia telah menghabiskan dua set bahan, dan dia adalah orang pertama yang berhasil memurnikannya dari 15 orang. Seperti yang diharapkan dari murid Ge Xiangming yang paling menonjol, hasil seperti itu membuat Kong Zi dan dua lainnya menganggupkan kepala. 279. Beberapa saat kemudian, bau terbakar tercium dari beberapa bilik. Setelah itu, beberapa peserta keluar dari bilik satu demi satu. Semuanya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Jelas sekali bahwa mereka telah menghabiskan semua bahan dan masih belum berhasil menyempurnakan pil Huo Long, yang berarti mereka telah gagal dalam ujian. Hanya separuh waktu telah berlalu, tetapi orang-orang ini telah menghabiskan semua bahan dan masih belum menyempurnakan pil Huo Long. Jelas sekali bahwa standar mereka jauh lebih rendah daripada rata-rata alkemis kelas tiga. Kong Zi dan yang lainnya sudah terbiasa dengan hal semacam ini, jadi mereka tidak terkejut. Perhatian mereka masih tertuju pada bilik Lin Long. Mereka masih berharap Lin Long bisa menciptakan keajaiban, namun dia mengecewakan mereka karena masih belum ada pergerakan dari biliknya. Setelah beberapa saat, mereka benar-benar kecewa karena tidak ada cukup waktu tersisa untuk menyempurnakan pil Huo Long. Bahkan instruktur seperti mereka tidak dapat menyempurnakan pil Huo Long di waktu yang tersisa. Dengan kata lain, apapun yang dilakukan Lin Long selanjutnya, dia tidak akan bisa lulus ujian. Aku mengetahuinya. Ini adalah pemborosan sumber daya aliansi bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tes ini, kata Huo Ming dengan nada yang aneh. Wajahnya penuh kebanggaan, dan kekesalannya sebelumnya telah hilang. Adapun Sui Fei, dia memiliki ekspresi lebih bangga di wajahnya. Seekor katak akan selalu menjadi katak. Bukannya dia bisa terbang ke langit hanya karena dia memanjat dahan yang tinggi, pikirnya dengan nada menghina. Pada saat inilah akhirnya ada pergerakan dari bilik Lin Long. Namun gerakan ini hanya mampu membuat Kong Zi dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap Lin Long dalam waktu sesingkat itu. Ketika tidak banyak waktu tersisa sampai ujian, selain Lin Long, peserta lainnya sudah keluar dari bilik masing-masing. Dari 14 orang, total 5 orang telah berhasil menyempurnakan Pil Huo Long. Selain Pil Huo Long bermutu tinggi milik Sui Fei, sisanya adalah Pil Huo Long bermutu menengah atau rendah. Apalagi mereka telah menghabiskan 3 porsi bahan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Sui Fei telah jauh melampaui orang-orang ini dalam ujian ini. Awalnya, Kong Zi dan yang lainnya tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap Lin Long untuk menyempurnakan Pilnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa sebelum butiran pasir terakhir di jam pasir jatuh, terdengar suara, ledakan, teredam dari bilik Lin Long. Lin Long sebenarnya telah menyempurnakan Pil Huo Long. Ini, semua orang saling memandang. Mereka tidak menyangka Lin Long mampu menyempurnakan Pil Naga Huo dalam waktu sesingkat itu. Setelah keterkejutan awal, Kong Zi, Luo Hong, dan yang lainnya langsung tersenyum. Meskipun proses pemurnian Lin Long penuh liku-liku, dia masih berhasil menyempurnakan Pilnya. Namun, saat ini, hati mereka masih dalam ketegangan. Karena sebelum mereka melihat Pilnya, semuanya masih belum diketahui. Lagi pula, meskipun Pil tersebut berhasil dimurnikan, itu masih bisa menjadi produk yang gagal. Pada saat itu, perhatian semua orang terfokus pada bilik Lin Long. Pada saat inilah Lin Long membuka tirai dan berjalan keluar. Dong Jian Wu buru-buru berjalan, mengambil botol kecil dari tangan Lin Long, dan memasuki kompartemen untuk memeriksanya. Menghonsumsi satu set bahan. Waktu yang dibutuhkan, 15 menit, kata Dong Jian Wu setelah keluar. Kemudian, dia membawa botol kecil itu ke Kong Zi dan Luo Hong untuk memeriksa kualitas Pil di dalam botol kecil itu. Pada saat ini, Duo Ming juga mau tidak mau datang untuk melihatnya. Sekali melihat, ekspresi Kong Zi, Luo Hong, dan Dong Jian Wu mau tidak mau berubah, karena Pil di dalam botol kecil hampir tidak terbentuk. Dari kelihatannya, sepertinya akan berubah menjadi bubuk dengan kekuatan sekecil apapun. Ini jelas merupakan Pil Naga Huo tingkat rendah. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu tidak dapat dianggap sebagai Pil Naga Huo tingkat rendah. Tapi untungnya, itu masih berupa Pil Naga Huo. Kong Zi dan dua lainnya menghela nafas lega. Melihat Pil Naga Huo yang disempurnakan oleh Lin Long memiliki kualitas yang sangat rendah, ekspresi Suefei menjadi lebih bangga. Dia memandang Lin Long dengan puas, hanya untuk menemukan bahwa Lin Long masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Apa gunanya berpura-pura? Dia hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa memurnikan Pil Naga Huo biasa. Pada saat ini, Kong Zi terbatuk dan berkata, meskipun Pil Naga Huo yang dimurnikan oleh Lin Long memiliki kualitas biasa, itu tetaplah Pil Naga Huo. Oleh karena itu, kami akan mengizinkan Lin Long lulus ujian ini. Segera setelah Kong Zi selesai berbicara, Suefei, yang duduk di seberangnya, berkata, Guru Kong Zi, Pil Lin Long terlihat sangat rendah. Saya curiga Pil tersebut tidak memiliki hasiat obat dari Pil Naga Huo. Jika itu bahkan tidak memiliki hasiat obat dari Pil Naga Huo, bukankah terlalu kurang pertimbangan untuk lulus tes ini? Suefei benar, Guo Ming segera mengangguk setuju. Bahkan jika Suefei tidak mengemukakan sudut pandang ini, Guo Ming tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Beberapa orang di tempat kejadian juga mengangguk. Bagaimanapun, siapapun dapat melihat bahwa Pil ini lebih rendah. Mereka semua curiga Pil itu tidak memiliki hasiat obat dari Pil Naga Huo. Jika tidak, bagaimana Lin Long bisa dianggap lulus ujian? Ekspresi Kong Zi dan yang lainnya segera menjadi sedikit jelek. Kong Zi segera berkata, Kalau begitu, mari kita uji hasiat obat dari Pil Naga Huo ini. Begitu banyak orang yang mengungkapkan keraguannya di dalam hati. Jika dia masih bersikeras agar Lin Long lulus, itu akan memberi alasan kepada orang lain. Dia hanya bisa menguji hasiat obat dari Pil Naga Huo sesuai dengan keinginan orang-orang ini. Tapi apakah Pil Lin Long benar-benar memiliki hasiat obat dari Pil Naga Huo? Saat ini, bahkan Kong Zi pun tidak berani menjaminnya. Pil Naga Huo adalah sejenis Pil pendukung. Itu bisa meningkatkan kekuatan keterampilan bela diri atribut api. Oleh karena itu, Kong Zi memandang murid aliansi alkemis di sampingnya dan berkata, Ye Yuan, datang dan uji hasiat obat dari Pil ini. Ya, guru Kong Zi. Murid itu segera keluar. Pertama, tunjukkan kekuatan keterampilan bela diri atribut apimu. Kata Kong Zi. Oke. Setelah mengangguk, murid itu segera menunjukkan kekuatan keterampilan bela diri atribut api miliknya. Setelah itu, dia mengambil Pil Lin Long dari tangan Kong Zi dan menelannya. Setelah beberapa saat, dia sekali lagi menunjukkan keterampilan bela diri atribut apinya. Usai demonstrasi, semua yang hadir langsung tercengang. Ini karena kekuatan keterampilan bela diri keduanya jelas dua kali lebih kuat dari yang pertama. Dengan kata lain, Pil Lin Long bahkan sebanding dengan Pil Naga Huo bermutu tinggi. Bagus-bagus-bagus. Melihat situasi ini, Kong Zi, Luo Hong, dan yang lainnya langsung bersorak. Meskipun mereka penasaran tentang bagaimana Pil Lin Long yang tampaknya lebih rendah bisa mencapai hal ini, hal itu tidak menghentikan mereka untuk merasa bangga. Bagaimana ini mungkin, Guo Ming, Su Efei, dan yang lainnya tercengang. Ye Yuan, apa pendapatmu tentang hasil obat dari Pil ini? Kong Zi bertanya. Alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan ini adalah karena pengguna Pil memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hasil obat daripada orang yang melihatnya. Meskipun Pil ini terlihat sangat biasa, efek pengobatan awalnya benar-benar sebanding dengan Pil Naga Huo bermutu tinggi. Satu-satunya kelemahan adalah setelah ledakan efek obat, daya tahannya terlalu lemah. Pil Naga Huo yang normal bisa pasti bisa diaktifkan tujuh atau delapan kali, tapi Pil ini hanya bisa diaktifkan paling banyak dua kali. Dengan kata lain, meskipun memiliki hasil obat dari Pil Naga Huo, itu jauh lebih rendah daripada Pil Naga Huo bermutu tinggi, kata Ye Yuan. Kong Zi dan Luo Hong mengangguk. Meskipun mereka adalah pengamat, mereka memiliki pengalaman yang kaya dan dapat memahami hal ini. Namun, hal ini bukan lagi masalah besar. Hanya bisa dikatakan bahwa standar Lin Long terbatas, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa lulus penilaian ini. Dengan kata lain, Lin Long sudah bisa dianggap sebagai alkemis kelas tiga. Sekarang, aku mengumumkan bahwa Lin Long telah memperoleh kualifikasi alkemis kelas tiga. Saat Kong Zi hendak mengumumkan bahwa Lin Long telah memperoleh kualifikasi alkemis kelas tiga, Guo Ming tiba-tiba berteriak, Tunggu. Mengapa, Guru Guo Ming, Anda keberatan. Luo Hong mengerutkan kening dan menatap Guo Ming. Sekarang, dia semakin membenci Guo Ming. Saya pikir Lin Long pasti curang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyempurnakan Pil ini dalam waktu sesingkat itu? Bagaimana Pil yang sangat rendah seperti itu bisa memiliki khasiat obat dari Pil Nagahuo, jadi, teriak Guo Ming. Ditipu. Kedua kata ini langsung membuat yang lain berbisik. Mereka tidak memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah Guo Ming menyebutkannya, mereka langsung merasa bahwa hal itu mungkin terjadi. Karena jika tidak demikian, tidak ada cara untuk menjelaskan dua keraguan yang dilontarkan Guo Ming. Terus, Luo Hong memelototi Guo Ming. Guo Ming, yang dipelototi oleh Luo Hong, tanpa sadar mengecilkan lehernya, tetapi berpikir bahwa alasannya cukup, dia segera menegakkan punggungnya. Jadi, saya menyarankan agar kita memeriksa bahan yang digunakan oleh Lin Long untuk menyempurnakan Pil Nagahuo ini, dan memeriksa apakah cincin luar angkasa Rune Lin Long benar-benar tersegel. Guo Ming, kamu, kamu memfitnahku. Kata-kata Guo Ming jelas-jelas memfitnah Dong Jian Wu karena tidak membatasi Rune Space Ring milik Lin Long, jadi Dong Jian Wu segera menunjuk ke arah Guo Ming dan berteriak dengan marah. Namun, Guo Ming mencibir. Dong Jian Wu, kamu berada di pihak yang sama dengan Kong Xi. Wajar jika kamu berpihak pada Lin Long. Oke, oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu memeriksanya. Dong Jian Wu akhirnya tenang ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia telah sepenuhnya menyegel Rune Space Ring milik Lin Long. Baiklah, Guo Ming, aku, Luo Hong, akan memberimu hak untuk memeriksanya, kata Luo Hong dingin. Dia tidak hanya dipaksa untuk mengatakan ini, karena bahkan dia memiliki keraguan di hatinya setelah mendengarkan kata-kata Guo Ming. Terima kasih, Presiden. Setelah mengatakan itu, Guo Ming segera berjalan menuju bilik tempat Lin Long berada. Untuk mencegah Guo Ming dengan sengaja menjebak Lin Long, Dong Jian Wu dan Kong Xi secara alami mengikuti di belakangnya. 280. Agar adil, Guo Ming mengeluarkan sisa dua set bahan Lin Long serta sisa bahan bekas. Guo Ming dengan bangga meletakkan barang-barang ini di atas meja yang telah dipindahkan ke depan orang banyak. Lalu, dia berkata pada Lin Long, Lin Long, tolong keluarkan rune Space Ring milikmu. Lin Long meletakkan rune Space Ring miliknya di atas meja. Baiklah, mari kita lihat bagaimana geng Lin Long, Kong Xi, dan Dong Jian Wu berbuat curang di depan umum, kata Guo Ming bangga. Dia sudah 100% yakin bahwa Lin Long telah berbuat curang untuk melakukan ini, jadi dia berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan semua orang. Hal pertama yang dia ambil adalah rune Space Ring. Dengan senyum puas di wajahnya, dia memindainya dengan divine sensenya. Ekspresinya segera berubah, karena rune Space Ring memang disegel oleh penghalang, sehingga tidak mungkin mengeluarkan apapun darinya. Melihatnya, bagaimana mungkin semua orang tidak melihat bahwa cincin itu memang tersegel. Ada apa? Mentor Guo, apakah Anda menemukan ada yang salah dengan itu? Dong Jian Wu mencibir. Guo Ming tidak berbicara, dan wajahnya menjadi sedikit hitam saat dia mengalihkan pandangannya ke materi di samping. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak kaget, Hey, bukankah itu Kian Sikau? Bagaimana tampilannya di materi? Teriakan ini segera membuat mata semua orang tertuju pada Kian Sikau itu. Baru saja, mereka merasa bahannya sedikit berbeda, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat Kian Sikau tercampur. Segera, setelah melihat dengan cermat, mereka menemukan ada tambahan Kian Sikau di masing-masing dari dua bahan yang tersisa, dan itu tidak sesederhana itu. Meskipun ada tambahan Kian Sikau, ada juga rumput batu musim semi yang hilang, yang penting untuk menyempurnakan pil Huolong. Setelah memastikan hal ini, semua orang sangat terkejut. Mata mereka beralih ke wajah Lin Long, dan mereka tidak dapat memahami bagaimana Lin Long dapat menyempurnakan pil Huolong dengan kesalahan bahan seperti itu. Mereka terkejut, karena Stoney Spring Grace adalah bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil Huolong, tetapi dengan tidak adanya bahan ini, Lin Long sebenarnya menyempurnakan pil Huolong. Meskipun Huolong pil yang dimurnikan tidak sebanding dengan Huolong pil yang bermutu tinggi, tidak ada seorang pun yang berani menjamin bahwa mereka dapat menyempurnakan Huolong pil dalam keadaan seperti itu. Bahkan guru seperti Kong Zi tidak dapat melakukannya. Karena itu, Kong Zi dan instruktur lainnya memandang Lin Long dengan kaget. Bahkan Guo Ming pun melakukan hal yang sama. Pada saat ini, murid yang bertugas mendistribusikan bahan tiba-tiba berlutut di depan Luohong, Kong Zi, dan yang lainnya. Ini semua kesalahan murid ini. Ketika murid ini membagikan materi, murid ini mengambil kumpulan materi yang salah. Namun, ketika murid ini menyadari ada sesuatu yang salah, ujian sudah dimulai. Murid ini berpikir bahwa dia bisa mengertaknya, melewatinya. Jadi, murid ini tidak mengatakan apa-apa, murid ini gemetar ketakutan saat dia berkata. Kata-katanya segera membuat semua orang mengerti bahwa bahan yang salah telah dikirim ke bilik Lin Long, tapi Lin Long masih bisa menggunakannya untuk menyempurnakan Pil Huo Long. Mendengar ini, Kong Zi langsung marah. Dia dengan keras memarahi muridnya, tahukah kamu jika bukan karena Lin Long dan orang lain yang mendapatkan bahan-bahannya, apakah mereka masih bisa memurnikan Pil Huo Long? Apakah kamu tidak merugikan orang lain? Murid ini salah, murid ini salah. Mohon maafkan murid ini sekali ini, Presiden dan para guru. Murid itu memohon. Huh, karena kamu. Sebelum Kong Zi menyelesaikan kalimatnya, Presiden Luo Hong dengan marah berteriak, segera keluar dari sini. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan pernah muncul di aliansi alkemis lagi. Murid ini masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia sudah diseret oleh dua orang di sampingnya. Setelah masalah ini diselesaikan, semua orang sekali lagi memandang Lin Long dengan heran. Jika dia mampu menyempurnakan Pil Huo Long dengan bahan yang salah, dapat dikatakan bahwa kekuatan Lin Long benar-benar melampaui kekuatan Suefei. Tidak ada masalah sama sekali bagi Lin Long untuk lulus ujian ini. Guo Ming, apa lagi yang ingin kamu katakan? Luo Hong mengalihkan pandangannya ke wajah Guo Ming. Aku, Guo Ming sudah terdiam. Dia tidak dapat memahami bagaimana Lin Long mampu menyempurnakan Pil Huo Long meskipun dia mendapatkan bahan yang salah. Adapun Suefei, ekspresi sombong di wajahnya sudah menghilang. Dibandingkan dengan pihak lain, dia sudah dikalahkan sepenuhnya. Harus diketahui bahwa tidak sesederhana pihak lain mengambil bahan yang salah. Sebaliknya, dari tiga set bahan, Lin Long hanya menggunakan satu set, dan dia hanya menggunakan separuh waktunya. Kekuatan pihak lain sudah cukup untuk menghancurkannya secara langsung. Baiklah, sekarang saya umumkan bahwa Lin Long telah lulus ujian ini dan telah menjadi alkemis kelas tiga. Pada akhirnya, Kong Xi dengan bangga mengumumkannya. Kemudian, Guo Ming meninggalkan ruangan dengan ekor di antara kedua kakinya. Suefei juga tidak memiliki wajah untuk tinggal di kamar, jadi dia mengikuti Guo Ming keluar. Orang-orang lainnya tidak pergi. Sebaliknya, mereka tetap fokus pada Lin Long. Adik Lin Long, katakan padaku, bagaimana kamu melakukan ini? Kong Xi tersenyum dan bertanya pada Lin Long. Dia tahu mengapa semua orang tetap tinggal, jadi dia menanyakan pertanyaan ini atas nama semua orang. Tentu saja, dia juga sangat penasaran dengan hal ini. Ini sangat sederhana. Meskipun bahan yang paling penting, rumput musim semi-batu, hilang, setelah beberapa pengrosesan, Kian Sikau hampir tidak dapat mencapai efek dari rumput musim semi-batu. Namun, dalam hal kemanjuran obat, secara alami jauh lebih lemah. Kata Lin Long lemah. Apa? Kian Sikau punya fungsi seperti itu? Bukankah Kian Sikau sangat sulit untuk diekstraksi? Seseorang segera berseru. Kian Sikau adalah bahan yang relatif umum, jadi semua orang sangat mengenalnya. Namun, meski begitu, mereka tidak menyangka Kian Sikau akan memiliki fungsi seperti itu. Memang sulit untuk mengekstraknya. Ini juga yang menjadi alasan saya menghabiskan waktu setengah jam untuk mengolahnya, kata Lin Long sambil tersenyum. Anda dapat mengekstraknya dalam waktu setengah jam. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sepenuhnya yakin. Bahkan Kong Zi, Dong Jian Wu, dan yang lainnya pun yakin. Itu karena mereka memerlukan setidaknya seperempat jam untuk melakukan itu. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar kalah dari Lin Long dalam aspek ini. Apa yang tidak mereka ketahui adalah metode yang digunakan Lin Long lebih sempurna dari mereka. Namun, Lin Long tidak bermaksud mengatakan metode ini. Dalam kehidupan sebelumnya, metode yang lebih cepat untuk mengekstrak si Kian Sikau juga ditemukan dan dipopulerkan beberapa tahun kemudian. Hahaha, adik Lin memang ahli di antara para alkemis. Saya khawatir bahkan Penatua Dong, Presiden, dan saya tidak sebaik Anda. Kali ini, Kong Zi tertawa gembira. Adik Lin, setelah jangka waktu tertentu, akan ada penilaian alkemis kelas 4. Mengapa kamu tidak datang dan mencobanya? Luo Hong juga tertawa. Mampu menjalin hubungan dengan seseorang seperti Lin Long sangat bermanfaat bagi aliansi alkemis. Oleh karena itu, meskipun Kong Zi mengucapkan kata-kata seperti itu, dia tidak merasa hal itu akan merusak reputasinya. Lin Long buru-buru berkata, Guru Kong terlalu rendah hati. Bagaimana kekuatan Lin Long dibandingkan dengan guru dan Presiden? Adapun penilaian yang disebutkan Presiden, Lin Long akan mencobanya. Lin Long di sini hanya untuk mendapatkan kualifikasi alkemis. Dia tidak mau mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Penilaian alkemis kelas 4 masih memerlukan waktu. Saat ini, ada kesempatan bagi adik Lin untuk memamerkan kahlianmu, Dong Jian Wu tertawa. Elder Dong, jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan lupa. Benar, aliansi alkemis kita sedang bersiap untuk mengadakan kompetisi alkemia. Pada saat itu, talenta muda dari wilayah tengah akan berkumpul di aliansi alkemis kita. Ini adalah kesempatan bagi adik Lin untuk pamer, kata Luo Hong. Begitu mendengar ada kompetisi alkemia, mata anak-anak muda yang hadir berbinar, terutama mereka yang tidak lolos penilaian. Waktunya ditetapkan pada akhir bulan depan. Pada saat itu, 10 kontestan teratas akan bisa langsung menjadi murid aliansi alkemis dan memilih guru mereka sendiri. Aliansi alkemis kami juga akan memberikan hadiah yang besar, Luo Hong menambahkan. Kata-kata Luo Hong langsung membuat anak-anak muda yang hadir kembali bersemangat. Aliansi alkemis bukanlah kekuatan biasa, dan imbalannya juga tidak biasa. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Long hanya datang ke kota Tianxing setelah kompetisi alkemia. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak tahu apa hadiah dari kompetisi ini. Namun, ini tidak menjadi masalah, karena dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak peduli dengan imbalan dari kompetisi ini. Yang dia pedulikan adalah bisa berpartisipasi dengan lancar dalam uji coba wilayah rahasia dan mendapatkan api spiritual di wilayah rahasia. Murid aliansi alkemis akan memasuki wilayah rahasia dua bulan kemudian. Oleh karena itu, Lin Long masih harus tinggal di sini selama dua bulan lagi. Baiklah, penilaian sudah selesai. Adik Lin Long, kamu telah berhasil menjadi alkemis kelas 3. Apakah kamu ingin menjadi murid aliansi alkemis? Untuk menjadi muridku, Kong Zi. Kong Zi berkata dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, ketika dia mengatakan bahwa Lin Long lebih kuat dari mereka, dia hanya bercanda. Menjadikan Lin Long sebagai muridnya adalah tujuan sebenarnya. Pada saat itu, anak-anak muda yang hadir memandang Lin Long dengan iri. Meskipun ada beberapa di antara mereka yang berhasil memperoleh kualifikasi alkemis kelas 3, bukanlah tugas yang muda untuk menjadi murid seorang guru seperti Kong Zi. Murid Lin Long memberi hormat kepada guru Kong. Lin Long segera membungku untuk mengakui Kong Zi sebagai gurunya. Melihat tindakan Lin Long, diam-diam Kong Zi menghela nafas lega. Saat ini, dia tidak berani menjamin bahwa Lin Long akan setuju menjadi muridnya. Bagaimanapun, Lin Long memiliki guru yang misterius dan kuat di belakangnya. Untungnya, Lin Long akhirnya mengakui dia sebagai gurunya. Huh, jika penatua Kong tidak mendekatimu terlebih dahulu, aku juga ingin memiliki murid sepertimu. Dong Jian Wu, yang berada di samping, juga berkata dengan iri. Setelah penilaian, Lin Long secara alami mengikuti Kong Zi ke taman untuk bertemu dengan murid Kong Zi lainnya. Namun, selain murid yang baru saja kembali hari ini, Lin Long tidak melihat murid Kong Zi lainnya. Terima kasih telah menonton!